Kisah, Legenda, Kris Nogososro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-171 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan, karepet terdiam sesaat Dicobanya untuk mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu Dan peristiwa-peristiwa itu seakan-akan kini terulang kembali Peristiwa demi peristiwa, mulai dari permulaan sekali Pada saat itu, pergaulan karepet dengan putri sultan itu belum diketahui oleh siapapun Mereka masih dapat merahasiakan getaran-getaran perasaan mereka Namun pada suatu ketika, masuklah orang yang bernama Tumenggung Prabasemi itu ke dalam lingkaran pergaulan mereka Sejak Tumenggung itu pada suatu saat bertemu dengan putri sultan yang cantik itu Karepet adalah bawahan Tumenggung Prabasemi yang paling menarik perhatiannya Sehingga lurah tamtama yang masih sangat muda itu Seakan-akan tak pernah terpisah daripadanya Karepet, kata Tumenggung Prabasemi Kau adalah anak muda yang mempunyai kesempatan yang sangat baik Kau adalah seorang tamtama yang dipungut dari anak-anak muda yang bertebaran di sana-sini Langsung oleh sultan sendiri Sehingga dengan demikian Kesempatan yang kau dapat jauh lebih besar Daripada setiap kesempatan yang ada pada kami Hampir tak pernah salah seorang di antara kami Yang mendapat panggilan langsung dari sultan Selain dalam tugas-tugas kami Tetapi kau pernah mendapat kesempatan itu Kesempatan yang berada di luar tata peraturan para tamtama Karepet masih belum tahu apakah sebenarnya yang akan dikatakan oleh Tumenggung Prabasemi Karena itu ia menunggu saja sampai Tumenggung itu berkata Karepet adalah aneh Kalau aku beberapa hari yang lalu Untuk pertama kalinya melihat wajah putri Bungsu Sultan Sebelumnya aku memang pernah melihatnya Namun sejak putri itu menginjak usia remajanya Dan kemudian mengalami pingitan Aku tidak pernah melihatnya lagi Namun tiba-tiba aku mendapat kesempatan untuk memandang wajahnya Wajah yang betapa cerahnya Sehingga aku menjadi silau karenanya Dada mas Karepet berdesir mendengar kata-kata itu Memang putri Sultan itu demikian cantiknya Namun apabila pujian itu keluar dari mulut seorang laki-laki Maka hati mas Karepet itu terasa seakan-akan merontak Ternyata kemudian Tumenggung Prabasemi berkata pula Barangkali aku telah menjadi gila Karepet Namun aku benar-benar ingin mendapat kesempatan yang lebih banyak Untuk dapat memandang wajah itu Kesempatan yang kedua aku dapat memandang wajahnya Adalah dua hari yang lampau Ketika putri Sultan itu bermain-main di gerbang keputren Karepet menarik nafas dalam-dalam Namun ia tidak menjawab Yang berkata seterusnya adalah Tumenggung itu Karepet Apakah kau pernah melihat putri itu pula? Dengan kaku Karepet menganggukkan kepalanya Jawabnya Ya Ki Tumenggung Aku pernah melihatnya Tumenggung Prabasemi mengangguk sambil tersenyum Bagaimana menurut pendapatmu? Tak ada kesan apapun padaku Ki Tumenggung Tumenggung itu tertawa Katanya Alangkah bodohnya kau Karepet Tetapi tak apalah Mungkin tangkapanmu lebih baik daripada aku Atau memang aku yang sudah betul-betul gila Kemudian setelah diam sesaat Ia berkata Apakah kau dapat menolong aku? Karepet mengerutkan keningnya Katanya Apakah yang harus aku lakukan? Karepet Kata Tumenggung itu dengan ragu-ragu Kalau sekali waktu kau dipanggil oleh Sultan Dan apabila kau lewat di muka gerbang keputren Serta kau lihat putri itu di sana Maka katakanlah Bahwa seorang Tumenggung menyampaikan sembah sujudnya untuk putri Karepet menunggu Tumenggung itu berkata terus Namun kata-kata itu tak dilanjutkannya Sehingga Karepet itu bertanya Hanya itu saja? Ya, hanya itu Katakan kepada putri Bahwa Tumenggung Prabasemi Sangat mengagumi kecantikan putri itu Karepet mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian jawabnya Baik itu Tumenggung Tetapi bolehkah aku bertanya Apakah keuntungan Tumenggung dengan pesan itu? Tumenggung Prabasemi mengerutkan keningnya Kemudian ia tertawa Kau memang bodoh Karepet Biarlah tak kau ketahui keuntunganku dengan pesan itu Namun pada suatu ketika Kau mendapat pesan dari putri itu Sampaikan pesan itu kepada aku Mas Karepet tersenyum Katanya Aku memang bodoh Tetapi aku tidak sebodoh seperti yang Tumenggung sangka Aku tahu maksud Tumenggung Tetapi bukankah putri itu putri sultan? Prabasemi tersenyum Itulah Mungkin aku benar-benar sudah menjadi gila Tetapi apakah kau sangka Bahwa seorang Tumenggung Tidak boleh berkenalan dengan putri raja? Aku adalah Tumenggung Yang mendapat kepercayaan sultan Dalam bidang keperajuritan Apa salahnya Apabila pada suatu ketika Aku mampu menaklukkan Daerah pesisir wetanan Dan aku mendapat terima putri itu Mudah-mudahan Jawab Karepet Dan Tumenggung akan mendapat gelar pangeran Pangeran Prabasemi Prabasemi tertawa Ia menjadi puas dengan angan-angannya Ia mengharap Karepet akan memenuhi permintaannya Dan ia mengharap putri itu pun Telah pernah mendengar namanya Dari sultan sendiri Seorang Tumenggung Perwira tamtama yang sakti Bukankah dengan demikian Putri itu setidak-tidaknya Ingin melihat wajah perwira yang sakti itu Tetapi ternyata yang dipesannya adalah Seorang anak muda yang bernama Karepet Seorang anak muda yang selalu menuruti Perasaan sendiri Yang kadang-kadang terlalu aneh Demikianlah beberapa hari kemudian Prabasemi itu berkata kepada Karepet Karepet Apakah kau sudah mendapat kesempatan itu? Mas Karepet tersenyum Jawabnya Sudah Kitu Menggung Hei Kitu Menggung sangat tertarik kepada jawaban itu Aku telah dipanggil oleh Baginda kemarin Kata Karepet Untuk apa? Memicit kaki Baginda Bukankah aku pernah belajar memicit? Sahut Karepet Oh pantas Baginda sering memanggilmu Kata Prabasemi Tetapi apakah kau sempat bertemu dengan putri? Karepet menganggung Ya Kitu Menggung Jawab Karepet Tetapi aku tidak sempat menyampaikan pesan Kitu Menggung Gila Gerutu Prabasemi dengan kecewa Kenapa? Aku tidak dapat mendekatinya Sahut Karepet Putri itu hanya lewat di muka pilik pembaringan Baginda Prabasemi mengerutkan keningnya Kemudian katanya Karepet Lain kali kau harus berhasil Kau akan mendapat hadiah yang pasti akan sangat menyenangkan bagimu Apakah hadiah itu? Tanya Karepet Lembu? Kerbau? Uang atau apa? Silahkan Baik Baik Kitu Menggung Jawab Karepet Dan sebenarnya lah beberapa hari kemudian Karepet itu datang kepada Kitu Menggung Prabasemi Sambil tersenyum ia berkata Kitu Menggung Aku telah menghadap Sultan Pula Memijit Bertanya Prabasemi Ya Aku memijit Sultan Sehingga Sultan tertidur Berkata Karepet Ah Biarlah Baginda tertidur Tetapi bagaimana dengan pesan itu? Itulah yang akan aku katakan Ketika Sultan tertidur Maka putri itu lewat pula di muka pilik pembaringan Sultan Ternyata putri baru saja menghadapi Bunda Dan akan kembali ke keputiran bersama dua orang embannya Kau sampaikan pesan itu Karepet menggeleng Tidak Kitu Menggung Gila Teriaknya Apakah kau juga gila seperti aku Karepet? Namun kau gila sebenarnya gila Sedang aku gila karena gadis itu Karepet hanya tersenyum saja Katanya Apakah Kitu Menggung tidak keberatan? Seandainya kedua embannya itu mendengar Jangan Jangan Potongnya Nah Itulah sebabnya Sahut Karepet Lain kali akan aku coba Tetapi beberapa hari kemudian Karepet menemui Prabasemi dengan wajah yang sedih Prabasemi terkejut karenanya Maka dengan tergesa-gesa terdengar ia berkata Bagaimana dengan pesan itu Karepet? Karepet masih tetap terpekur dengan wajah muram Perlahan-lahan ia berkata Kitu Menggung Kali ini aku telah benar-benar dapat bertemu dengan putri Hah? Sahut Prabasemi Kau sampaikan pesan itu? Ya Jawab Karepet Nah Ternyata kau tidak sebodoh yang aku sangka Tetapi kenapa kau bersedih? Aku ditamparnya Sahut Karepet Siapa yang menampar? Putri? Benar? Ya Oh Tiba-tiba Prabasemi berdesah Kau berkata sebenarnya Ya Lalu apa yang kau lakukan? Aku hampir saja membalasnya Hah? Teriak Prabasemi Kau benar-benar gila Apakah dengan demikian kau tidak menyadari Bahwa kau dapat dihukum Bahkan hukuman mati Hampir gitu menggung Hampir Tetapi tidak jadi Lalu apa yang kau lakukan? Aku minta maaf atas kelancanganku Atas pesan yang aku sampaikan itu Lalu Prabasemi menjadi tidak sabar Putri memaafkan aku Dan putri juga minta maaf kepadaku He? Prabasemi terkejut Putri minta maaf kepadamu Ya Sahut Karepet Dan putri memberikan pesan pula untuk kita menggung Jadi putri kenal aku Tanya Prabasemi Tetapi ia menjadi kecewa Ketika Karepet menggeleng Oh Katanya Apakah putri belum pernah mendengar nama Prabasemi Perwira tamtama yang sakti Sekali lagi Sekali lagi Karepet menggeleng Sekali lagi Karepet menggeleng Jawabnya Putri menyangka Bahwa yang bernama Prabasemi Adalah seorang perwira naramanggala yang gemuk bulat Setan Desis Prabasemi Katanya Perwira itu bernama Gajah Alit Atau yang beberapa tahun yang lampau Meninggalkan istana Tanya putri itu Karepet berkata seterusnya Ah Demit itu Toh jaya yang dimaksud Mungkin Sahut Karepet Apakah kau tidak mengatakan Bahwa Prabasemi dari kesatuan wira tamtama Bukan naramanggala Atau manggala seraya Atau yang lain-lain Sudah gitu menggung Aku sudah mengatakannya Dan putri berpesan Agar gitu menggung melupakannya Melupakan putri itu Sebab sebentar lagi Putri itu sudah akan menginjak masa perkawinannya Bohong Bentak tuh menggung itu Putri itu bohong Atau kau yang bohong Aku tidak bohong gitu menggung Aku benar-benar pernah menghadap putri Dan kalau gitu menggung tidak percaya Inilah Aku dapat membuktikannya Gitu menggung Prabasemi menarik keningnya Ia melihat Karepet mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya Kemudian ditunjukkannya kepada Prabasemi Dan inilah kesalahan Karepet yang terbesar Yang telah menjerumuskannya pada keadaan yang pahit Sehingga akhirnya ia terpaksa diusir dari istana Bahkan hampir saja Jiwanya menjadi korban pula karenanya Prabasemi itu menggigil ketika ia melihat di tangan Karepet Tergenggam sekuntung bunga yang telah layu Tumenggung itu segera mengetahui maksud Mas Karepet Ia tahu pasti bahwa Karepet berbohong Ia tahu pasti bahwa Karepet mengatakan kepadanya Bahwa harapannya itu tidak lebih daripada setangke layu ning kembang Karena itu Prabasemi itu menjadi marah Wajahnya segera menjadi merah menyala Dan giginya gemertak Karepet terkejut melihat akibat permainannya Ia memang ingin bermain-main dengan Tumenggung itu Tetapi ia tidak menyangka Bahwa akibatnya akan sedemikian parahnya Tumenggung yang marah itu dengan serta-merta Menarik bajunya sehingga tubuh Karepet hampir terangkat karenanya Dengan gemetar Prabasemi berkata Kau menghina aku Karepet Tidak Ki, tidak Sahut Karepet Tetapi mata Tumenggung Prabasemi benar-benar telah merah Semerah darah Katanya pula Aku sangka kau adalah bawahanku yang paling setia Tetapi ternyata kau lah yang pertama-tama menghina aku Bukan maksudku Kitu Menggung Aku hanya ingin memperingatkan Kitu Menggung Bahwa kegayuhan itu terlalu jauh jangkauannya Jawab Karepet Persetan dengan mulutmu Kau adalah bawahanku Pangkatmu lebih rendah dari pangkatku Umurmu lebih mudah dari umurku Jangan menggurui aku Karepet tidak menjawab Ia tidak mau membuat Tumenggung itu menjadi semakin marah Seandainya ia menjawab satu patah kata saja lagi Maka sudah pasti mulutnya akan ditampar oleh Tumenggung yang sudah lupa diri Dan sudah pasti ia akan membalasnya Namun untunglah bahwa Karepet berhasil menguasai dirinya Sejak saat itu Maka Prabah Semih tak memerlukan Karepet lagi Seandainya Karepet bukan seorang yang langsung diambil oleh Sultan dari pinggir belumbang Dan diserahkan ke kesatuhannya Maka Karepet itu pasti sudah dipecat Diusir bahkan sudah dibunuhnya Tetapi Prabah Semih itu masih takut Seandainya Sultan memerlukan anak itu Namun sejak itu Prabah Semih menjadi semakin gila Ia ingin membuktikan bahwa suatu ketika Ia akan berhasil menemui Putri Sultan itu Dan berhasil memikatnya Tumenggung bukan pangkat yang terlalu rendah Dalam peperangan ia telah berhak untuk memegang jabatan panglima Dalam laskar segelar sepapan Dan ia yakin kesaktiannya akan ikut menentukan pula keadaan dirinya Juga akan dapat menentukan apakah Putri Sultan itu Akan menaruh perhatian akan dirinya atau tidak Prabah Semih pernah mendengar juga nama-nama perwira Yang pernah menggembarkan Demak Seorang kawannya dari angkatan yang lebih tua Dari kesatuan Naramanggala Bernama Gajah Alit Tak kurang saktinya Seorang lain dari panglima pasukan Demak Yang berada di bergota Arya Palindih Adalah orang yang sakti Tetapi apakah kau tidak dapat menyamai kesaktian mereka Katanya dalam hati Tetapi sebagai seorang perwira yang masih muda Ia hampir tidak pernah mendapat kesempatan Untuk pergi bersama-sama dengan mereka Yang mempunyai nama dalam keperacuritan Demak Sehingga dengan demikian Maka Prabah Semih itu belum pernah mendapat kesempatan Untuk melihat atau memperlihatkan kesaktiannya Masing-masing angkatan sebelumnya Dan dirinya sendiri Itulah agaknya yang menyebabkan Prabah Semihaus Pada kesempatan-kesempatan yang demikian Perang merupakan lapangan permainan yang dikemarinya Sekedar untuk mengukur diri Tak pernah diperhatikannya Apakah akibat dari peperangan itu Tak pernah terpikirkan olehnya Berapa orang yang gugur Ia ingin namanya akan semakin menanjak ke atas Merayap ke samping nama-nama yang pernah didengar sebelumnya Dengan demikian Prabah Semih merupakan perwira yang namanya dikenal karena tindakannya yang kasar Setiap persoalan yang betapapun kecilnya atas daerah wilayah Demak Bahkan daerah perdikan akan diselesaikan oleh Prabah Semih Dengan kekerasan Dengan dalih yang dibuat-buat Prabah Semih selalu mengakhiri tugasnya Dengan pertumpahan darah di wilayah yang sangat kecil pun Ada anak buah yang senang dengan kebiasaan itu Namun ada yang membencinya Karebet termasuk orang yang muak dengan perbuatan itu Tetapi sebagai seorang yang patuh pada ketetapan yang berlaku dalam lingkungan wira tamtama Maka tak banyak yang dapat dilakukan Dan sebenarnya Untuk sementara Prabah Semih mendapat sambutan baik dari atasannya Seakan-akan semua tugas yang diserahkannya Pasti dapat diselesaikannya Dan kini Prabah Semih telah sampai pada tangga yang cukup tinggi Tumenggung Namun nafsunya yang berlebihan masih belum juga surut Bahkan kini ia terdorong dalam satu persoalan yang lebih gila lagi Wajah putri Bungsu itu tak pernah dilupakannya Dan ia bertekad untuk suatu ketika Bertemu dengan gadis itu Apa yang dilakukan Karebet ternyata telah mendorongnya Ke sudut yang semakin gelap Tetapi sementara itu Karebet pun menjadi semakin gila Seperti Prabah Semih Yang tersinggung oleh pokal Karebet Maka Karebet pun tidak mau melepaskan kesempatan yang telah didapatnya Sejak ia tahu Prabah Semih kasmaran kepada putri Sultan Sejak itu ia bertambah jauh tenggelam Dalam permainan yang berbahaya Sebenarnya ia mengatakan apa yang diketahuinya tentang Prabah Semih kepada putri itu Namun putri berkata kepadanya Terserah kepadamu Karebet Apakah artinya aku ini putri? Kata Karebet Aku tidak lebih dari seorang tamtama Sedangkan Prabah Semih adalah tumenggung sakti dari kesatuan yang sama Karebet hampir menjadi lupa diri ketika melihat putri itu tersenyum sambil berkata Kalau kau mau Karebet Aku tidak hanya sekedar mendapatkan tumenggung Tetapi aku akan mendapatkan seorang bubati nayaka atau seorang adipati Dada Karebet menjadi semakin berdebar-debar Kenapa putri tidak mau? Apakah kau menghendaki demikian? Bertanya putri itu Ah, desah Karebet Aku sedang berpikir Bagaimana cara sebaik-baiknya untuk bunuh diri Kenapa bunuh diri? Aku tak sanggup melihat putri dibersandingkan Mungkin dengan seorang adipati Pangeran dan dengan tumenggung Prabah Semih Jangan mengikau Karebet Potong putri itu Karebet tersenyum Kemudian katanya Lalu bagaimana aku harus mengatakan kepada tumenggung yang gagah itu? Terserah kepadamu Mungkin kau akan mengatakan kepadanya Bahwa aku akan menerima lamarannya Demikianlah Karebet semakin yakin Ia tidak akan dapat disisihkan oleh tumenggung yang dipenuhi segala macam nafsu itu Tetapi tumenggung Prabah Semih pun tidak putus asa Dihubunginya beberapa emban Disuapnya dengan uang, pakaian, dan benda berharga lainnya Dimintanya mereka menyampaikan beberapa pesan untuk putri itu Namun usaha tumenggung itu pun sia-sia Putri Sultan Trenggono tak pernah memperhatikan pesan itu Dan bahkan putri selalu berpura-pura Belum pernah mendengar nama Prabah Semih Dengan demikian Prabah Semih semakin prihatin Kadang apabila pikiran jernih datang dan bekerja di benaknya Maka disadarinya bahwa yang dilakukannya adalah Laku seorang gila Namun apabila dikenangnya wajah itu Maka pikiran gilanya kembali menguasai kepalanya Dan kembali tumenggung itu memutar otaknya Dan terjadilah suatu peristiwa Peristiwa tak disangka-sangka oleh Prabah Semih Ketika pada suatu hari Seorang emban yang telah disuapnya berlari kepadanya Ada apa? Bertanya Prabah Semih tergesa-gesa Apakah putri memanggil aku? Emban itu menggeleng Dan tumenggung itu pun menjadi kecewa Ketumenggung Berkata emban itu terengah-engah Aku tidak yakin usaha Ketumenggung akan berhasil Tumenggung Prabah Semih membelalakkan matanya Sambil bertanya menyentak Apakah tamu? Ketumenggung Sahut emban itu Seseorang telah mendahului menyentuh hati Tuan Putri Hei? Prabah Semih terkejut sekali sehingga terjingkat Apakah tamu? Seseorang telah mendahului Ketumenggung Bohong! Teriaknya Aku juga pernah dibohongi demikian Aku tidak bohong Sahut emban Apakah kau dapat mengatakannya? Siapakah yang telah mendahului aku? Anak muda itu pernah datang ke keputren Dan kali ini aku melihatnya sendiri Gila! Apakah para prajurit naramanggala tidur semua? Anak muda itu selalu datang ke istana Baginda sering memanggilnya Sehingga para naramanggala Selalu melepaskannya untuk masuk kemana saja yang disukainya Siapa dia? Aku tidak kenal namanya Tetapi ia dari wira tamtama Seperti Ketumenggung Gila! Siapa dia? Hei! Siapa? Wajah Tumenggung itu menjadi merah padam Ia percaya kata-kata emban itu Karena itu maka dadanya bergetar Seperti seratus guntur meledak bersama-sama di dalamnya Emban tidak dapat menjawab Memang ia tidak tahu siapakah nama anak muda itu Namun ia dapat mengatakan Bahwa baginda sering memanggilnya Untuk memijat kakinya Atau kadang-kadang anak muda itu diajak bermain panah Membidik sasaran-sasaran yang aneh-aneh Dan bahkan bermain kecerdasan Macanan atau mulmulan dengan asiknya Mendengar keterangan emban itu Menggigilah tubuh Prabasemi Dengan suara yang parau gemetar ia bertanya Apakah anak muda itu masih sangat muda Ia jawab emban itu Bertupuh tegap berdada bidang Ia selalu tersenyum Ia Gila setan itu bernama karepet Kau dengar Bentak Prabasemi Kini ia benar-benar kehilangan kesabarannya Seandainya karepet ada di hadapannya Maka sudah pasti ia akan berusaha membunuhnya Tetapi yang ada kini adalah emban itu Emban yang menggigil ketakutan Kau lihat sekarang orang itu berada di kaputren Ia Emban itu menganggu Aku akan kesana Aku bunuh anak itu Teriak Prabasemi Jangan Tuhan Pinta emban itu Kenapa Tuhan Apakah Tuhan mungkin melampaui penjagaan naramanggala Seperti anak muda itu Prabasemi menggeram Ia tidak mempunyai wewenang apapun Untuk memasuki bagian dalam istana Seperti karepet Kalau ia memaksa Maka ia akan berhadapan dengan naramanggala Sedang kalau naramanggala itu dimintanya Untuk menyergap ke kaputren berame-rame Maka karepet pasti sempat melarikan diri Dan apabila tidak ditemui bukti Maka beginda pasti akan murka Meskipun perasaan Prabasemi pada waktu itu Seolah-olah sedang menyala Namun naluri ke prajuritannya Telah mencegahnya untuk bertindak Karena itu Tumanggung itu hanya bisa menggeram Dan menghentak-hentakkan kakinya Dengan gemetar ia berdiri Dan berjalan mondar-mandir Sambil mengumpat Setan karepet itu Seharusnya ia dibunuh Namun akhirnya Tumanggung itu pun berhenti Mondar-mandir Di tatapnya wajah emban yang ketakutan itu Dan tiba-tiba Tumanggung Prabasemi tersenyum Emban yang ketakutan itu pun terkejut Melihat perubahan sikap Prabasemi Yang tiba-tiba itu Namun ia tidak berani Bertanya sesuatu Bahkan ia menjadi semakin gelisah Ketika kemudian Prabasemi itu Berhenti beberapa langkah Di hadapan emban Yang duduk Sambil menundukkan wajahnya Emban Katanya Sudahlah Biarlah Kusti Putri itu Menuruti kehendak sendiri Emban itu menjadi Semakin heran Sekali ia mengangkat wajahnya Dengan sorot matanya Yang penuh mengandung pertanyaan Namun Putri itu pun Harus mendapat pelajaran Aku tak akan dapat Berbuat apapun untuknya Karena itu emban Apakah tidak sebaiknya Kau melaporkannya Kepada Ibunda Permaisuri Apabila kau melihat Anak muda itu datang kembali Emban itu menggeleng Aku tidak berani Tuhan Dan dengan demikian Maka akibatnya pun Akan jauh sekali Mungkin Putri akan dihukum Di dalam istana Dan mungkin anak muda itu Dapat dihukum mati Prabasemi tertawa Katanya Bukankah itu hukuman yang wajar Putri akan berduka Prabasemi tertawa Katanya seterusnya Jadi apakah sebaiknya Dibiarkan saja Perbuatan gila itu Apakah dengan demikian Kau sendiri tidak akan Digantung kelak Apabila kedua anak-anak muda Itu terdorong Kedalam keadaan Yang makin parah Emban itu terdiam Kata-kata Prabasemi Itu memang benar Seandainya Gusti Putri itu Terperosok Dalam perbuatan Yang lebih sesat lagi Maka dirinya pun Akan mendapat Hukuman pula Beserta seluruh Emban yang lain Selagi ia sibuk Menimbang-nimbang Emban itu terkejut Ketika di pangkuannya Jatuh sebentuk Cincin emas Yang berkilat-kilat Dengan mulut terenganga Ia menengadahkan Wajahnya Menatap wajah Prabasemi Prabasemi itu Masih tersenyum Katanya Pakailah Supaya kau tidak Lupa Kepadaku Dan supaya kau Tidak lupa Nasihatku Sebaiknya kau Laporkan peristiwa-peristiwa Semacam itu Bukankah tugasmu Ngomong Gusti Putri Dan bagiku Gusti Putri itu Sama sekali Sudah tidak menarik Lagi Sejak aku Melihat kau Ah Desis Emban itu Namun Ia pun menjadi Berbangga Akan kata-kata Prabasemi itu Bahkan Tiba-tiba Timpulah Keinginan Untuk benar-benar Dikagumi oleh Tumenggung itu Sehingga Sambil mengerling Emban itu Berkata Tuhan Jangan berolok-olok Prabasemi Tertawa Jawabnya Kenapa Aku berolok-olok Aku baru Melihat Putri itu Dari kejauhan Sedang aku Telah melihat Kau dari dekat Bukan baru Sekali Dua kali Tetapi Karena kau Sering datang Kemari Aku telah Melihat Hampir seluruhnya Yang ada Padamu Tingkah Lakumu Sifat-sifatmu Senyumu Ah Wajah Emban itu Menjadi Kemerah-merahan Namun Ia menjadi Semakin Berbangga Nah Lakukanlah Pesanku itu Berkata Prabasemi Kemudian Perlahan-lahan Kau akan Mendapat Hadiah Daripadaku Lebih Banyak Dari yang Sudah Aku Berikan Biarlah Seandainya Putri itu Mendapat Pingitan Yang Lebih Keras Dari Ibundanya Aku Tidak Peduli Lagi Asalkan Kau Tidak Tidak Dibingit Pula Emban itu Menganggu-anggukkan Kepalanya Dan Ia berjanji Untuk Melakukannya Ya Kitu Menggung Aku akan Beritahukan Kepada Permaisuri Apabila Anak muda Itu Datang Kembali Bagus Bagus Sahut Braba Semih Jangan Tanggung-tanggung Rumah Ini Masih Kosong Dan Emban Itu Pun Berdesir Tanpa Dikehendakinya Yang Memandang Berkeliling Ruangan Itu Dilihatnya Rumah Tumenggung Yang Masih Muda Itu Dipenuhi Dengan Alat-alat Rumah Tangga Yang Bagus Tempat Duduk Dari Kayu Berukir Geledek Geledek Berukir Dan Tire-tire Sutra Di Muka Sendong Tengah Dan Kedua Sendong Samping Bahkan Tiang-tiangnya Pun Diukir Pula Dengan Bagusnya Dengan Warna-warna Sungging Yang Indah Tanpa Disadarinya Pula Emban Itu Tersenyum Sahabat Permata TV Yang Tercinta Pada Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Kita Masuk Pada Episod Yang Ke 172 Selamat Menikmati Dalam Kisah Sebelumnya Diceritakan Emban Itu Pun Berdesir Tanpa Dikehendakinya Ia memandang Berkeliling Ruangan Itu Dilihatnya Rumah Tumenggung Yang Masih Muda Itu Dipenuhi Dengan Alat-alat Rumah Tangga Yang Bagus Tempat Duduk Dari Kayu Berukir Geledek Geledek Berukir Dan Tire-tire Sutra Di Muka Sendong Tengah Dan Kedua Sendong Samping Bahkan Tiang-tiangnya Pun Diukir Pula Dengan Bagusnya Dengan Warna-warna Sungging Yang Indah Tanpa Disadarinya Pula Emban Itu Tersenyum Prabah Semi Membiarkan Emban Itu Berangan Angan Namun Hati Tum Menggung Itu Mengumpat Gila Pula Agaknya Emban Ini Seperti Aku Apa Disangkanya Ia cukup Bernilai Untuk Bermimpi Menjadi Istri Tumenggung Bibir Tumenggung Itu Membayangkan Sebuah Senyum Dan Senyumnya Itu Telah Mendebarkan Hati Emban Yang Mabuk Kesenangan Ketika Emban Itu Pergi Prabah Semi Masih Tersenyum Senyum Sendiri Ia Mengharap Emban Yang Telah Membawa Cincinya Itu Memenuhi Janjinya Apabila Benar Yang Dikatakan Itu Prabah Semi Bergumam Sendiri Maka Umur Karepet Itu Menjadi Amat Pendeknya Kasihan Tetapi Ternyata Ia Lebih Gila Daripadaku Tetapi Tumenggung Prabah Semi Ternyata Cerdik Betapa Darahnya Mendidih Apabila Ia Melihat Karepet Namun Ia Selalu Dapat Menahan Dirinya Bahkan Sikapnya Kepada Karepet Seakan Akan Menjadi Bertambah Baik Dibawanya Anak Muda Itu Kemana Mana Dibawanya Karepet Itu Ketempat Tempat Yang Disukainya Kepasar Dan Kewarung Warung Apabila Tumenggung Itu Membeli Kain Baru Untuk Dirinya Maka Dibelikannya Pula Mas Karepet Namun Otak Mas Karepet Bukan Otak Yang Tumpul Ia Merasakan Beberapa Perubahan Sikap Tumenggung Mula Mula Tumenggung Itu Marah Kepadanya Tetapi Tiba Tiba Sikap Itu Berubah Meskipun Demikian Ia Belum Dapat Mengetahunya Dengan Pasti Apakah Maksud Tumenggung Itu Sebenarnya Dan Ternyata Mas Karepet Merabah Ke arah Yang Tidak Tepat Ia Menyangka Bahwa Tumenggung Itu Sedang Menyuapnya Supaya Ia Bersedia Menyampaikan Pesan-pesannya Kepada Gusti Putri Karena Itulah Maka Karepet Tidak Juga Menyadarinya Bahwa Seakan-akan Dari Celah-celah Setiap Pintu Kaputren Sepasang Mata Selalu Mengintipnya Setiap Langkah Putri Bungsu Itu Tak Pernah Terlepas Dari Pengawasan Emban Yang Haus Kamukten Itu Apalagi Mask Karepet Berada Di Sekitarnya Meskipun Dengan Bersembunyi Sembunyi Akhirnya Datang Pula Saat Itu Ketika Malam Merayap Semakin Dalam Dan Bintang-bintang Di Langit Seakan-akan Sedang Tenggelam Dalam Pelukan Awan Yang Gelap Sekali-kali Lidah Api Yang Panjang Menyala Di Langit Yang Gelap Disusul Dengan Suara Gemuruh Di Udara Angin Yang Dingin Bertiup Semakin Lama Semakin Kencang Seorang Anak Muda Berjalan Bergegas-gegas Masuk Ke Pintu Gerbang Dalam Halaman Istana Seorang Prajurit Yang Sedang Bertugas Menyapanya Hai Berhenti Siapa Anak Muda Itu Mengangkat Wajahnya Dengan Tergesa-gesa Ia Menjawab Kaki Baginda Terkilir Oh Kau Karepet Tanya Prajurit Itu Karepet Tidak Menjawab Ia Berjalan Terus Memasuki Pintu Gerbang Dan Prajurit Bertombak Itu Kembali Ke Gardunya Karepet Gerutunya Kawannya Tersenyum Jawabnya Jangan Iri Baginda Amat Sayang Kepadanya Bahkan Seperti Putra Sendiri Setiap Kali Anak Itu Dipanggilnya Ada Ada Saja Kenapa Bukan Aku Kelakar Orang Bertombak Itu Aku Sedang Belajar Meloncat Mundur Sambil Berjongkok Bukankah Karena Sultan Melihat Anak Itu Berbuat Demikian Di Halaman Masjid Maka Karepet Itu Dipungutnya Ternyata Ternyata Ia pun Merupakan Tampama Yang Baik Jawab Yang Lain Sebaik Tumenggung Yang Selalu Mabuk Tuak Itu Beberapa Orang Prajurit Yang Sedang Berjaga-jaga Di gardu Itu Pun Tertawa Seorang Dari Mereka Yang Sedang Memegang Dadu Melemparkannya Ke sudut Lalu Menguap Katanya Alangkah Dinginnya Tidurlah Sahut Yang Lain Giliranmu Adalah Seperempat Malam Terakhir Orang Itu Tidak Menjawab Namun Ia Merangkak Ke sudut Dan Kemudian Merebahkan Dirinya Disamping Dua Orang Lain Yang Sudah Mendengkur Mereka Adalah Petugas Petugas Yang Akan Mendapat Giliran Pada Perempat Malam Terakhir Karepet Pun Kemudian Memasuki Halaman Dalam Istana Seperti Biasa Ia berjalan Menyusur Teritis Kepilik Baginda Namun Ia tersenyum Sendiri Baginda Pasti sedang Tidur Nyenyak Di malam Yang Dingin Ini Tiba-tiba Tubuh Anak Muda Itu pun Kemudian Seakan-akan Lenyap Di bawah Bayang-bayang Pepohonan Tak Seorang pun Yang Melihatnya Perlahan-lahan Ia Menyusur Di antara Tanaman Di Pertamanan Itu Menuju Ke Sisi Halaman Yang Lain Kaputren Angin Malam Masih Bertiup Menggoyangkan Daun-daunan Dan Menggugurkan Kelopak-kelopak Bunga Kering Lama-lama Di antara Desir Angin Terdengarlah Suara Burung Bence Perlahan-lahan Dan Jarang-jarang Bahkan Suara Burung Yang Sesungguhnya Tetapi Tak Seorang pun Yang Mengetahunya Selain Gusti Putri Dan Perlahan-lahan Pula Terbukalah Bintu Kaputren Sesaat Kemudian Tertutup Kembali Seorang Gadis Yang Bergerudung Kain Menyelinap Keluar Dan Berjalan Tersuruk-suruk Kesamping Dinding Kaputren Itu Ah Kau Desis Gadis Itu Karebe Tersenyum Katanya Apakah Tuan Putri Sudah Tidur Belum Jawab Putri Itu Aku Menunggumu Putri Itu Pun Kemudian Duduk Di Tanah Di Samping Karebet Di Balik Rimpunya Pertamanan Sekali-kali Kilat Masih Menyambar Di Langit Dan Guru Masih Menggelegar Satu-satu Namun Kedua Anak-anak Muda Itu Sama Sekali Telah Tenggelam Dalam Keasikan Sehingga Tak Dilihatnya Cahaya Tatit Dan Tak Didengarnya Gemuruh Guntur Di Sudut Lain Mban Yang Mengenakan Cincin Emas Di Jari-jarinya Dan Bersembunyi Di Balik Sudut Dinding Tampak Tersenyum Senyum Ia Kemudian Tidak Hanya Sekedar Ingin Menyelamatkan Putrinya Dari Kemungkinan Kemungkinan Yang Lebih Buruk Namun Kemudian Ia Bahkan Mengharap Keadaan Akan Bertambah Parah Bahkan Ia Mengharap Sultan Menjadi Sangat Murka Kepada Putrinya Dan Kemudian Mengenakan Pingitan Yang Sangat Berat Dengan Demikian Maka Kitumenggung Prabah Semih Pasti Akan Melupakannya Melupakan Putri Itu Bukankah Dengan Demikian Kesempatan Baginya Menjadi Lebih Luas Lagi Istri Tumenggung Adalah Impian Yang Sangat Menyenangkan Selagi Kawan-kawannya Masih Tetap Menjadi Emban Dan Satu Dua Akan Diambil Oleh Jajar Atau Setinggi Tingginya Bekel Juru Taman Maka Ia Telah Menjadi Seorang Istri Tumenggung Tumenggung Wira Tamtama Kini Kesempatan Itu Terbuka Baginya Karena Itu Dengan Tersenyum Ia Bergeser Surut Dan Sesaat Kemudian Dengan Tergesa-gesa Ia Berjalan Menyusur Dinding Belakang Menuju Bilik Permaisuri Tetapi Ketika Ia Sampai Disamping Bilik Itu Ia Menjadi Ragu-ragu Apakah Permaisuri Mempercayainya Dan Apakah Akibatnya Tidak Akan Terlalu Parah Dan Menyebabkan Putri Berduka Namun Kemudian Diingatnya Kata-kata Tumenggung Prabasemi Apakah Dengan Demikian Kau Sendiri Tidak Akan Digantung Kelak Apabila Kedua Anak-anak Muda Itu Terdorong Kedalam Keadaan Yang Semakin Parah Ketika Emban Itu Sedang Bimbang Ia Menjadi Terkejut Bukan Buatan Ketika Terasa Seseorang Menggabit Bundaknya Ketika Ia Menoleh Dilihatnya Di belakangnya Berdiri Seorang Emban Permaisuri Dengan Tersenyum Emban Itu Bertanya Hai Kenapa Kau Malam Malam Berada Di Sini Oh Jawab Emban Putri Bungsu Yang Berjincin Emas Tergagap Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Tanya Emban Permaisuri Dengan Heran Emban Berjincin Emas Itu Diam Sesaat Dicobanya Untuk Mengatasi Getar Di Dalam Dadanya Getar Yang Ditumpuhkan Oleh Benturan Benturan Perasaannya Namun Ketika Emban Permaisuri Itu Mendesaknya Maka Terluncurlah Kata-katanya Ah Sebenarnya Ada Sesuatu Yang Sangat Penting Terjadi Di Kaputren Emban Permaisuri Itu Mengerutkan Keningnya Katanya Kenapa Apakah Putri Sakit Emban Berjincin Emas Itu Menggeleng Tidak Katanya Lalu Kenapa Berikanlah Aku Kesempatan Menghadap Permaisuri Emban Permaisuri Itu Berpikir Sejenak Kemudian Katanya Apakah Persoalan Itu Sedemikian Pentingnya Sehingga Harus Kau Sampaikan Hari Ini Ya Sedemikian Pentingnya Tidak Dapat Ditunda Sampai Esok Pagi Pagi Emban Berjincin Emas Itu Menggeleng Tidak Jawabnya Persoalannya Sangat Penting Dan Harus Diselesaikan Malam Ini Emban Permaisuri Itu Mengerutkan Keningnya Perlahan-lahan Ia Berjalan Ke Pintu Bilik Permaisuri Sedang Emban Berjincin Emas Itu Mengikutinya Belum Lama Permaisuri Tidur Kata Emban Itu Baru Saja Baginda Meninggalkan Bilik Ini Agaknya Ada Persoalan Yang Penting Yang Sedang Dibicarakan Dengan Permaisuri Soal Ini Pun Tak Kalah Pentingnya Desak Emban Berjincin Emas Itu Akhirnya Emban Permaisuri Itu Pun Mengetuk Pintu Perlahan-lahan Tidak Biasa Hal Itu Dilakukannya Namun Apabila Persoalannya Penting Sekali Maka Permaisuri Pasti Tidak Akan Murkah Sesaat Kemudian Terdengar Sapa Halus Dari Dalam Bilik Itu Siapa Hamba Gusti Emban Hamba Gusti Kau Mengetuk Pintu Hamba Gusti Ada Sesuatu Ya Gusti Emban Gusti Putri Ingin Menghadap Oh Dan Sesaat Kemudian Terdengarlah Gerit Pintu Bilik Itu Sebenarnya Sinar Lampu Minyak Memercik Keluar Dan Permaisuri Itu Telah Berdiri Di Ambang Pintu Siapakah Yang Ingin Menghadap Emban Berjincin Emas Itu Menyembah Sambil Berkata Hamba Gusti Namun Terasa Suaranya Bergetar Ada Apakah Apakah Putri Sakit Tidak Gusti Sahut Emban Itu Suaranya Menjadi Semakin Gemetar Dan Dengan Terbata-bata Ia Berkata Gusti Putri Tidak Sedang Sakit Tetapi Sedang Tiba-tiba Suaranya Seakan Akan Tersumbat Di Kerongkongan Sedang Apa Desak Permaisuri Keringat Dingin Mengalir Di Seluruh Wajah Kulit Emban Yang Berjincin Emas Itu Ia Menjadi Bertambah Gemetar Ketika Permaisuri Bertanya Apakah Persoalan Ini Sangat Penting Sehingga Kau Harus Menghadap Malam Ini Hamba Gusti Jawab Emban Itu Membawa Pesan Putri Emban Itu Menggeleng Tidak Gusti Permaisuri Menjadi Heran Katanya Lalu Apakah Keperluan Mu Gusti Jawab Emban Itu Tergagap Sedang Emban Permaisuri Itu Pun Tak Kalah Hirannya Kenapakah Kawannya Ini Apakah Agaknya Ia Diganggu Oleh Hantu Hantu Pertamanan Dan Terdengarlah Emban Berjincin Emas Itu Meneruskan Dengan Kata-kata Yang Patah-patah Gusti Ampunkan Lah Hamba Tetapi Sesungguh Nyalah Bahwa Hamba Mengatakan Yang Sebenarnya Hendaknya Dijauhkannya Hamba Dari Bebentuh Emban Itu Berhenti Sesaat Dan Nafasnya Menjadi Semakin Terengah Engah Sehingga Permaisuri Itu Menjadi Semakin Heran Tuanku Kata Emban Itu Pula Ampunkan Lah Hamba Sebenarnya Hamba Ingin Mengaturkan Ketakutan Hamba Atas Tuan Putri Dikaputren Apa Yang Akan Kau Katakan Emban Tanya Permaisuri Gusti Betapa Kami Para Emban Berusaha Untuk Mencegahnya Namun Apakah Kekuasaan Kami Ya Emban Tetapi Kau Belum Mengatakan Persoalannya Oh Emban Itu Menarik Nafas Dicobanya Untuk Mengatur Perasaannya Baru Kemudian Ia Berkata Sesungguhnya Gusti Dikaputren Putri Sedang Menerima Seorang Tamu Permaisuri Itu Terkejut Sekali Mendengar Kata-kata Emban Itu Maka Katanya Menerima Tamu Katamu Siapakah Tamunya Itulah Yang Menyedihkan Kami Gusti Sahut Emban Itu Tamunya Adalah Seorang Pria Kali Ini Permaisuri Itu Pun Tersentak Seperti Disengat Kala Sesaat Ia Tak Dapat Berkata Apapun Bahkan Tubuh Nyalah Yang Menjadi Kemetar Sehingga Kemudian Dipegang Tiyang Pintu Bilik Itu Sesaat Kemudian Barulah Permaisuri Dapat Berkata Emban Apakah Katamu Benar Ya Gusti Kau Pernah Melihat Sendiri Ya Gusti Saat Ini Tamu Itu Ada Di Pertamanan Karena Itu Hamba Segera Menghadap Kemari Permaisuri Itu Kini Menggigil Seperti Orang Yang Sedang Sakit Kemudian Tanpa Berkata Apapun Lagi Ia Masuk Kedalam Biliknya Membenahi Pakaiannya Dan Sedikit Menyisir Rambutnya Dengan Tergesa Gesa Pula Ia Berkata Kepada Embannya Emban Aku Akan Menghadap Baginda Emban Permaisuri Itu Pun Ikut Menggigil Pula Kabar Itu Tak Didukanya Karena Itu Ia Ragu Ragu Sesaat Dan Perlahan Ia Berbisik Apakah Kau Benar Melihatnya Emban Bercincin Emas Itu Mengangguk Ya Jawabnya Emban Permaisuri Itu Mengusap Dadanya Sendiri Tak Pernah Terpikirkan Bahwa Seorang Putri Raja Akan Mengalami Masa-masa Yang Demikian Mengerikan Apakah Kata Baginda Nanti Emban Permaisuri Itu Menjadi Semakin Menggigil Karenanya Sekali Lagi Ia Berbisik Apakah Kau Pernah Memperingatkannya Atau Setidak Tidaknya Menanyakannya Kepada Putri Emban Berjincin Emas Itu Menggeleng Belum Aku Tidak Berani Kenapa Desak Emban Permaisuri Bukankah Kau Pamomongnya Adalah Menjadi Kewajiban Untuk Memberi Peringatan Kepada Putri Apabila Pada Suatu Saat Putri Mengalami Kegoncangan Keseimbangan Sebab Bagaimanapun Juga Putri Itu Pun Manusia Yang Sering Hilaf Seperti Kita Emban Berjincin Emas Itu Terdiam Dan Terdengar Emban Permaisuri Itu Berkata Sekarang Persoalan Itu Akan Menjadikan Seisi Istana Kempar Mudah Kemudian Tak Banyak Orang Yang Mengetahuinya Emban Putri Itu Masih Berdiam Diri Bahkan Kemudian Kepalanya Ditunduk Kanya Sesaat Kemudian Permaisuri Telah Selesai Dengan Tergesa Gesa Ia Berjalan Keluar Menutup Pintu Dan Kemudian Berkata Kalian Berdua Ikut Aku Kedua Emban Itu Pun Menyembah Mereka Berjalan Mengikuti Permaisuri Kepili Keraja Di halaman Mereka Berhenti Karena Seorang Peronda Naramanggala Menghentikan Mereka Dengan Tombak Di tangan Terdengar Ia Menyapa Siapa Emban Permaisuri Menjawab Permaisuri Oh Peronda Itu Kemudian Membungkukkan Badannya Dalam Dalam Namun Dari Sorot Matanya Terpancar Pula Beberapa Pertanyaan Di Dalam Dadanya Kenapa Permaisuri Memerlukan Menghadap Baginda Di Malam Yang Dingin Ini Tetapi Ia Tidak Berani Bertanya Namun Diikutinya Dengan Pandangan Matanya Permaisuri Itu Menuju Kepintu Pilik Peraduan Baginda Seperti Permaisuri Baginda Pun Terkejut Bukan Buatan Berita Itu Seakan Akan Telah Meledakkan Seisi Dadanya Namun Baginda Adalah Seorang Yang Telah Terlalu Sering Menghadapi Bermacam Macam Masalah Yang Sulit Mengejutkan Dan Bahkan Mengkhawatirkan Karena Itu Baginda Dapat Lebih Cepat Menguasai Perasaannya Maka Dengan Tenang Baginda Itu Bertanya Kau Melihatnya Sendiri Embat Hamba Tuanku Baginda Itu Pun Menganggu Anggukan Kepalanya Kemudian Katanya Aku Ingin Membuktikannya Permaisuri Mengerutkan Keningnya Katanya Apakah Baginda Akan Memerintahkan Beberapa Orang Prajurit Untuk Menangkap Mereka Baginda Menggeleng Lemah Katanya Tidak Aku Ingin Menyelesaikannya Sendiri Semakin Banyak Orang Yang Ikut Serta Menyaksikan Masalah Ini Makin Cepat Berita Ini Tersebar Di Seluruh Demak Lalu Apakah Aku Masih Akan Dapat Melindungi Nama Putri Itu Lalu Lalu Bagaimanakah Maksud Baginda Tanya Permaisuri Aku Sendiri Akan Melihatnya Sendiri Permaisuri Itu Terkejut Baginda Menganggukkan Kepalanya Jawabnya Ya Kalau Aku Dapat Menangkapnya Sendiri Maka Persoalan Ini Akan Menjadi Sangat Terbatas Apakah Itu Tidak Berbahaya Tanya Permaisuri Hanya Terhadap Para Penjahat Aku Akan Menyerahkan Persoalan Kepada Para Peronda Namun Persoalan Ini Sangat Berbeda Aku Tidak Ingin Orang Lain Mengetahuinya Pula Tetapi Apakah Anak Muda Itu Tidak Berbahaya Seperti Para Penjahat Sultan Mengangguk Anggukkan Kepalanya Katanya Mungkin Karena Itu Aku Bersenjata Ternyata Permaisuri Tidak Dapat Mencegah Nya Lagi Baginda Tidak Bersedia Memanggil Meskipun Hanya Seorang Perwira Naramanggala Yang Sedang Bertugas Malam Itu Aku Tidak Dapat Membayangkan Apakah Akibatnya Seandainya Seseorang Dari Mereka Mengetahui Peristiwa Ini Aku Yakin Bahwa Peristiwa Ini Akan Segera Tersebar Tetapi Baginda Dapat Memberinya Pesan Untuk Merahasiakannya Semakin Banyak Maka Rahasia Itu Sudah Bukan Rahasia Lagi Dua Orang Memban Ini Sudah Cukup Banyak Dan Mereka Harus Menyimpan Rahasia Ini Sekuat Kuat Ternyata Permaisuri Tidak Dapat Mencegah Lagi Baginda Itu Kemudian Membenahi Pakaiannya Sebuah Pusaka Berbentuk Keris Terselip Di Pinggangnya Kemudian Katanya Sambil Tersenyum Untuk Menenangkan Hati Permaisuri Aku Adalah Seorang Senopati Perang Apakah Aku Tidak Dapat Bertempur Seandainya Keadaan Memaksa Permaisuri Tidak Menjawab Namun Wajahnya Menjadi Tegang Aku Melalui Pintu Putulan Desis Desis Baginda Kalian Bertiga Tetap Disini Baginda Itu Kemudian Keluar Dari Bilik Peraduannya Lewat Pintu Butulan Dengan Tidak Mengenakan Pakaian Kerajaan Dengan Hati-hati Baginda Menyelinap Di antara Batang-batang Perdu Di Petanaman Menuju Kaputren Dari Emban Baginda Telah Mengetahui Dimana Mereka Berdua Putrinya Dan Laki-laki Itu Berada Sebenarnya Baginda Bukan Seorang Raja Yang Hanya Dapat Duduk Di Atas Singgah Sana Namun Baginda Benar-benar Seorang Pang Lima Perang Baginda Sendiri Selalu Berada Di Garis Paling Depan Dalam Peperangan Peperangan Yang Besar Dan Berbahaya Karena Itu Baginda Tidak Saja Dapat Memberikan Perintah Perintah Untuk Bertempur Namun Baginda Sendiri Selalu Mengalaminya Demikianlah Malam Itu Baginda Pun Mampu Melakukan Pekerjaannya Dengan Hati-hati Baginda Berhasil Mendekati Tempat Putrinya Yang Sedang Bercakap Dengan Seorang Laki-laki Ketika Baginda Mendengar Suara Laki-laki Itu Meskipun Perlahan-lahan Maka Bergetarlah Dada Baginda Gila Anak Itu Desahnya Di Dalam Hati Langsung Baginda Dapat Mengetahuinya Siapakah Yang Sedang Bercakap-cakap Dengan Putrinya Itu Karena Karena Itu Maka Segera Baginda Mendekati Mereka Setapak Demi Setapak Semakin Lama Semakin Dekat Tetapi Telinga Karepet Adalah Telinga Yang Baik Tiba-tiba Ia Mengangkat Wajahnya Dan Tiba-tiba Pula Ia Berbisik Seseorang Mendekati Kita Putri Yang Belum Mendengar Sesuatu Itu Menjadi Heran Dicobanya Untuk Mendengarkan Setiap Suara Namun Tak Ada Yang Dapat Didengarnya Meskipun Demikian Putri Itu Menjadi Gelisah Desisnya Kau Berkata Sebenarnya Karepet Menganggu Namun Telinga Sultan Itu Pun Tidak Kalah Baiknya Dari Telinga Karepet Karena Itu Sultan Pun Mendengar Dengan Jelas Meskipun Betapa Lirihnya Karepet Berbisik Karena Itu Segera Sultan Menyadari Bahwa Karepet Telah Mengetahui Kehadirannya Berkatalah Sultan Di Dalam Hatinya Luar Biasa Anak Ini Alangkah Tajam Pendengarannya Dan Sejalan Dengan Itu Sultan Pun Menjadi Semakin Berhati-hati Yang Dihadapinya Adalah Seorang Anak Muda Yang Sejak Dilihatnya Untuk Pertama Kali Telah Sangat Menarik Perhatiannya Kemudian Sultan Itu Mendengar Karepet Berbisik Masuklah Ke Kaput Ren Putri Biarlah Aku Pergi Dari Tempat Ini Putri Bungsu Itu Menjadi Semakin Gelisah Kalau Benar Seseorang Telah Mengetahuinya Maka Alangkah Aibnya Dan Tiba-tiba Putri Itu Menjadi Ketakutan Dengan Gemetar Ia Berkata Karepet Apakah Benar Kau Mendengar Seseorang Mendekat Kita Karepet Menganggu Apakah Kau Hanya Ingin Menakut Nakuti Aku Tidak Putri Sahut Karepet Masuklah Aku Akan Pergi Ke Bilik Sultan Untuk Apa Aku Akan Keluar Dari Arah Itu Aku Takut Karepet Desah Putri Itu Jangan Takut Hibur Karepet Biarlah Aku Sendiri Berusaha Menyelesaikannya Tetapi Putri Itu Menjadi Semakin Ketakutan Aku Takut Karepet Jangan Putri Desah Karepet Sekarang Masuklah Biarlah Aku Melihat Siapakah Yang Datang Itu Apabila Tuan Putri Masih Disini Maka Aku Tidak Akan Dapat Berbuat Sesuatu Jantung Putri Itu Kemudian Serasa Berhenti Berdenyut Tetapi Karepet Itu Mendesaknya Pergilah Putri Putri Itu Pun Kemudian Beringsud Dan Berlahan-lahan Berdiri Setapak Yang Melangkah Untuk Masuk Kedalam Biliknya Tetapi Alangkah Terkejutnya Putri Itu Ketika Tiba-tiba Sesosok Tubuh Telah Meloncat Dari Dalam Gerumbul Langsung Berdiri Di Hadapannya Sehingga Terdengarlah Putri Itu Menjerit Kecil Karepet Pun Tidak Kalah Terkejutnya Dengan Serta Merta Yang Meloncat Pula Berdiri Dengan Tajamnya Yang Mencoba Mengamat Amati Siap Pakah Yang Telah Berani Mengintip Pertemuanya Dengan Putri Sultan Itu Dan Dilihatnya Seseorang Yang Bertubuh Tegap Bertolak Pinggang Di Hadapannya Secari Kain Kepala Melingkar Menutupi Sebagian Wajahnya Sehingga Dalam Malam Yang Gelap Itu Karepet Tidak Segera Dapat Mengetahuinya Siapakah Yang Telah Mengganggunya Itu Orang Itu Masih Berdiri Bertolak Pinggang Ketika Karepet Melangkah Selangkah Maju Dengan Lemahnya Orang Itu Tertawa Sambil Berkata Parau Apakah Yang Telah Kalian Lakukan Disini Putri Sultan Itu Menggigil Ketakutan Namun Karepet Melangkah Maju Sambil Berdesis Siapakah Kau Orang Yang Sebagian Dari Wajahnya Tertutup Itu Menjawab Apakah Perlumu Mengenal Namaku Alangkah Marahnya Karepet Mendengar Jawaban Itu Setapak Yang Maju Sambil Berkata Jangan Berbuat Gila Kutanya Siapa Engkau Dan Apa Maksudmu Sekali Lagi Karepet Mendengar Orang Itu Tertawa Lirih Dari Balik Kain Yang Menutupi Sebagian Wajahnya Itu Karepet Mendengar Jawabannya Katakanlah Juga Kepadaku Apakah Keperluan Mu Datang Kemari Karepet Karepet Selamat Itu Apabila Ada Orang Lain Lagi Yang Mengetahuinya Atau Melihat Perselisihan Itu Maka Sudah Tentu Ia Tidak Akan Dapat Mengingkari Lagi Karena Itu Karepet Pun Menggeram Jangan Membuat Persoalan Disini Ikuti Aku Supaya Kau Selamat Aneh Desis Orang Itu Kalau Aku Selamat Dengan Menuruti Perintahmu Alangkah Senangnya Malam Ini Tidur Saja Aku Di Rumah Aku Datang Kemari Karena Kau Ada Disini Sekarang Katakan Kepadaku Apa Yang Kau Lakukan Disini Darah Karepet Telah Benar-benar Mendidih Selangkah Lagi Ia Maju Dengan Geram Ia Berkata Ikuti Aku Namun Jawab Orang Itu Mengejutkan Pula Tundukkan Kepalamu Dan Berjongkok Di Hadapanku Aku Akan Menangkapmu Persetan Desis Karepet Kini Ia Menyadari Bahwa Orang Yang Datang Itu Benar-benar Berbahaya Baginya Sudah Tentu Ia Bukan Orang Kebanyakan Bahkan Tiba-tiba Ia Menyangka Bahwa Orang Itu Tumenggung Brabasemi Meskipun Karepet Meskipun Kemungkinan Pertama Tumenggung Yang Didadanya Menyala Segala Macam Nafsu Karena Itu Karepet Tidak Dapat Berbuat Lain Kecuali Melumpuhkannya Apakah Nanti Yang Dilakukan Ia Tidak Sempat Memikirkannya Lagi Sahabat Permata TV Yang Tercinta Pada Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Kita Masuk Pada Episode Yang Ke 173 Selamat Menikmati Dalam Kisah Sebelumnya Diceritakan Meskipun Karepet Belum Yakin Benar Namun Kemungkinan Pertama Adalah Tumenggung Yang Didadanya Menyala Segala Macam Nafsu Karena Itu Karepet Tidak Dapat Berbuat Lain Kecuali Melumpuhkannya Apakah Nanti Yang Dilakukan Ia Tidak Sempat Memikirkannya Lagi Dengan Marahnya Karepet Berkata Bagus Kalau Kau Berkeras Menangkap Aku Cobalah Sekali Lagi Orang Itu Berkata Jangan Melawan Sia Sia Mulailah Potong Karepet Tidak Tidak Dapat Menahan Diri Lagi Sekali Lagi Ia Menebarkan Pandangannya Berkeliling Sepi Yang Dilihatnya Hanyalah Batang Pohon Tiang Tiang Teritisan Dan Bintang Bintang Di Langit Karena Itu Maka Karepet Pun Sekali Lagi Maju Melangkah Sambil Menggeram Benar Benar Kau Menghendaki Kekerasan Orang Itu Menganggu Katanya Ya Dengan Kekerasan Aku Ingin Menangkap Apabila Kau Tidak Mau Menyerah Karepet Tidak Menunggu Lagi Secepat Gilat Ia Meloncat Menyerang Orang Itu Ia Ingin Melumpuhkannya Dengan Serangannya Yang Pertama Supaya Ia Segera Dapat Menyingkir Namun Karepet Menjadi Kecewa Dengan Tangkasnya Orang Itu Menghindari Serangan Karepet Dan Bahkan Dengan Kecepatan Tak Terduga Orang Itu Menggeliat Dan Kaki Kirinya Berputar Setengah Lingkaran Menyambar Lambungnya Karepet Sama Sekali Tidak Menyangka Bahwa Orang Itu Mampu Bergerak Secepat Itu Karenanya Maka Ia Sama Sekali Tak Dapat Menghindari Dengan Tangannya Ia Menangkis Serangan Kaki Itu Namun Alangkah Terkejutnya Ketika Sebuah Benturan Terjadi Maka Karepet Terdorong Beberapa Langkah Surut Sedang Orang Itu Masih Saja Tegak Di Tempat Bahkan Sesaat Kemudian Meluncurlah Serangannya Susul Menyusul Seperti Deru Ombak Di Lautan Menyentuh Pantai Karepet Yang Juga Bernama Jaga Tingkir Itu Terkejut Bukan Kepalang Ternyata Orang Yang Datang Kepadanya Itu Memiliki Ilmu Yang Tinggi Dengan Demikian Maka Dugaannya Bahwa Orang Itu Tumenggung Prabas Semilenyap Ia Pernah Melihat Tumenggung Bertempur Ia Pernah Menilai Ilmu Tumenggungnya Dan Sudah Pasti Tumenggungnya Itu Tidak Akan Mampu Berbuat Demikian Karena Karena Itu Karebet Terpaksa Meloncat Surut Beberapa Kali Dengan Cemas Ia Melihat Serangan Serangan Mengalir Melanda Dirinya Sehingga Karena Ingin Secepatnya Mengakhiri Pertempuran Maka Segera Ia Mengetrapkan Ilmu Tersembunyi Di Dalam Dirinya Ilmu Yang Jarang Dimiliki Oleh Siapapun Apalagi Oleh Tumenggung Prabesemi Aji Lembu Sekilan Ketika Serangan Berikutnya Beruntun Mengejarnya Maka Karebet Sengaja Tidak Menghindarinya Ia Ingin Menundukkan Lawannya Segera Setelah Lawannya Mengetahui Bahwa Ia Memiliki Ilmu Yang Dahsyat Itu Demikian Maka Berturut Beberapa Serangan Lawannya Mengenai Dirinya Namun Karebet Itu Seakan Akan Telah Menjadi Kebal Sehingga Serangan Serangan Lawannya Itu Tak Berdaya Melumpuhkannya Orang Yang Bertutup Kain Di Wajahnya Itu Melontar Mundur Dengan Heran Ia Memandang Wajah Karebet Dengan Tajamnya Terdengar Ia Bergesis Lembu Sekilan Karebet Tersenyum Dengan Bangga Ia Berkata Kepada Putri Bungsu Yang Menggigil Ketakutan Masuklah Putri Orang Ini Tidak Akan Mengganggu Biarlah Urusan Kami Kami Selesaikan Tanpa Sepengetahuan Putri Putri Itu pun Tidak Segera Beranjak Dari Tempatnya Terasa Seluruh Tubuhnya Bergetar Dan Karena Itu Maka Seakan Akan Kakinya Tak Sanggup Lagi Untuk Melangkah Sehingga Kemudian Terdengar Karebet Itu Mengulangi Masuklah Tuhan Putri Putri Itu pun Seolah-olah Menjadi Sadar Dari Kecemasannya Yang Telah Memuncak Dilihatnya Lawan Karebet Itu Masih Berdiri Di Tempatnya Sehingga Karena Itu Ia Menjadi Ragu-ragu Untuk Bergerak Ketika Orang Yang Bergerudung Itu Memandang Wajah Putri Sultan Karebet Membentaknya Jangan Menakut Nakuti Kaulah Yang Harus Berjongkok Dan Menyerah Tetapi Karebet Terkejut Ketika Kemudian Orang Itu Pun Tertawa Katanya Kenapa Tiba-tiba Menganggap Aku Sebagai Tawananmu Apakah Karena Lembu Sekilan Itu Aku Bukan Anak-anak Yang Takut Melihat Hantu Jawabnya Karena Itu Jangan Menakut Nakuti Aku Dengan Ilmu Yang Dapat Dicari Di Tepi Tepi Parit Bukan Main Marahnya Mas Karebet Ilmu Lembu Sekilan Adalah Ilmu Yang Jarang Dimiliki Oleh Siapapun Bahkan Orang-orang Dari Karang Tumaritis Pernah Mengakumi Ilmu Itu Pada Saat Ia Berkelahi Melawan Sarah Yuda Demang Gunung Kidul Tetapi Tiba-tiba Orang Yang Tak Dikenalnya Itu Kini Menghinanya Karena Itu Maka Kini Mas Karebet Itu Telah Kehilangan Segenap Pengekangan Dirinya Dengan Segenap Ilmu Yang Ada Padanya Dengan Kemarahan Yang Memuncak Maka Maka Disergap Orang Yang Telah Menghinanya Kini Sekali Lagi Pertempuran Seorang Lawan Seorang Itu Berkobar Semakin Sengit Dengan Lembu Sekilan Maka Mas Karebet Memiliki Kesempatan Yang Lebih Luas Dari Lawannya Hampir Setiap Serangan Lawannya Tak Dapat Menyentuh Tubuhnya Karena Lambaran Ilmu Lembu Sekilan Itu Namun Lawannya Itu Pun Lincah Bukan Buatan Betapapun Karebet Mengerahkan Segenap Kemampuannya Namun Orang Itu Pun Sangat Sukar Untuk Dikenainya Semakin Lama Karebet Pun Menjadi Semakin Marah Namun Kecemasannya Pun Semakin Tebal Melingkar Di Hatinya Seandainya Pada Saat Itu Peronda Dari Nara Manggala Melihat Mereka Maka Ia Tidak Akan Dapat Menghindarkan Diri Dari Malapetaka Karena Itu Selagi Sempat Ia Berkata Sambil Bertempur Tuan Putri Masuklah Tinggalkan Tempat Ini Namun Suaranya Itu Disahut Oleh Lawannya Tuan Putri Apakah Tuan Putri Tidak Ingin Melihat Tamu Tuan Putri Ini Sampai Pada Saat Terakhir Mungkin Ia Masih Akan Memberikan Beberapa Pesan Sebelum Ia Mengakhiri Hidupnya Jangan Mengikau Potong Karepet Dengan Marahnya Dan Darahnya Serasa Mendidih Ketika Didengarnya Orang Itu Tertawa Berkepanjangan Sambil Menghindari Setiap Serangannya Karena Itu Maka Karepet Menjadi Semakin Memperketat Geraknya Serangannya Menjadi Semakin Lama Semakin Dahsyat Bergulung Seperti Angin Prahara Di Padang Padang Rumput Namun Lawannya Benar-benar Selincah Sikatan Selicin Belut Betapapun Ia Berusaha Untuk Menyentuhnya Namun Sentuhan Sentuhan Serangannya Seolah-olah Tidak Dapat Menyakiti Tubuh Lawannya Karena Serangan Itu Seakan Tergelincir Tubuh Lawannya Itu Benar-benar Licin Meskipun Sekali-kali Karepet Berhasil Menangkap Tangan Atau Kaki Lawannya Namun Ia Tidak Dapat Menggenggam Tidak Tubuh Lawannya Itu Dengan Mudah Meluncur Di Antara Jarinya Betapapun Kuatnya Ia Menggenggam Akhirnya Karepet Yang Memiliki Aci Lembu Sekilan Itu Menyadari Bahwa Lawannya Itu Tidak Bertempur Dengan Tenaganya Melulu Namun Ia Pun Semakin Banyak Berkeringat Mengalir Dari Tubuhnya Tubuhnya Itu Pun Menjadi Semakin Licin Karena Itu Dengan Geram Yang Mendesis Aci Welut Putih Lawannya Itu Tertawa Pendek Tetapi Ia Tidak Berkata Apapun Namun Pertempuran Itu Semakin Dasyat Keduanya Seakan Akan Tidak Dapat Disentuh Oleh Serangan Lawannya Dengan Demikian Maka Pertempuran Itu Tidak Dapat Dibayangkan Kapan Berakhir Itulah Yang Sangat Mencemaskan Karepet Betapa Ia Berusaha Memeras Segenap Kemampuan Yang Ada Padanya Kelincahan Kekuatan Dan Segenap Tenaganya Namun Orang Itu Selalu Mengimbanginya Orang Itu Yang Tidak Lain Adalah Sultan Trenggono Sendiri Sebenarnya Menjadi Heran Pula Karepet Anak Yang Dipungutnya Dari Tepi Jalan Itu Ternyata Memiliki Kemampuan Yang Dahsyat Baginda Itu Menjadi Sangat Terkejut Ketika Menyadari Karepet Memiliki Ilmu Lembu Sekilan Meskipun Belum Sempurna Ilmu Yang Sudah Jarang Diketemukan Namun Kini Baginda Itu Melihat Bahwa Ilmu Itu Tersembunyi Di Dalam Tubuh Anak Itu Karena Itu Baginda Menjadi Sangat Menyesal Atas Peristiwa Itu Seandainya Karepet Itu Tidak Mendahuluinya Masuk Ke Kaputren Sebelum Diizinkannya Maka Kesempatan Anak Itu Di Dalam Jabatan Keprajuritan Sangat Telah Besar Dengan Mengalami Sendiri Berkelahian Dengan Karepet Baginda Segera Menilai Kemampuannya Ternyata Anak Itu Dalam Olah Kanuragan Telah Melampaui Tumenggung Braba Semih Sehingga Kemungkinan Yang Akan Datang Sangat Luas Bagi Karepet Namun Sayang Bahwa Anak Muda Itu Kini Ditemukan Di Kaputren Perkelahian Itu Berlangsung Dengan Serunya Masing 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 Mampu Melakukan Perlawanan Dan Tekanan Yang Mengagumkan Masing 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 Telah Menunjukkan Kelebihan Dari Orang Kebanyakan Dan Karena Itulah Mask Karepet Pun Menjadi Semakin Cemas Sehingga Akhirnya Terasa Bahwa Ia Tidak Mampu Mengalahkannya Meskipun Ia Menyangka Bahwa Dalam Keadaan Demikian Lawannya Pun Tidak Dapat Mengalahkannya Pula Tetapi Akhirnya Terasa Oleh Mask Karepet Bahwa Tekanan Lawannya Menjadi Semakin Berat Gerak Lawannya Semakin Lincah Dan Keringatnya Semakin Banyak Sehingga Tubuhnya Menjadi Semakin Licin Pula Sebenarnya Baginda Sedang Berusaha Untuk Mengakhiri Pertempuran Baginda Adalah Seorang Prajurit Yang Mumpuni Beberapa Macam Ilmu Tersimpan Dalam Dirinya Sebagaimanapun Ia Harus Memiliki Berbagai Macam Bekal Dalam Perjalanannya Sebagai Seorang Raja Dan Sekaligus Senopati Perang Demikianlah Akhirnya Maka Karepet Merasakan Tekanan Lawannya Semakin Tajam Sejalan Dengan Itu Kecemasannya Di dadanya Pun Semakin Berlonjak Ia Menjadi Heran Bahwa Tiba-tiba Saja Ia Berhadapan Dengan Seorang Sakti Yang Mampu Menghadapi Ilmunya Lembu Sekilan Karena Itu Pun Karepet Mencoba Mengingat Nama Semua Yang Pernah Dikenalnya Para Perwira Naramanggala Para Perwira Dari Wira Tamtama Dan Beberapa Orang Yang Lain Gajah Alit Prabasemi Panningron Danapati Palindih Dan Yang Lain-Lain Namun Seandainya Mereka Apakah Dengan Mudahnya Melawan Lembu Sekilan Tanpa Melepaskan Ilmu Ilmu Mereka Yang Lain Ternyata Orang Ini Mampu Bukan Saja Dengan Ilmu Welut Putih Namun Serangan Tanpa Dilambari Ilmu Pun Berhasil Mendesak Nya Pula Dan Bahkan Kemudian Terasa Bahwa Serangan Serangannya Mampu Mengetuk Dinding Lembu Sekilanya Meskipun Tidak Begitu Tajam Namun Karepet Merasa Ada Kekuatan Yang Mampu Menerobos Pertahanan Ilmunya Mungkin justru Pamannya yang sedang mencoba mengujinya Paman Kebukanigara Namun Akhirnya Karepet pun pasti bahwa orang itu bukan Kebukanigara Akhirnya Karepet yang menjadi sedemikian bingungnya Ia tidak mau tertangkap oleh siapapun Karena itu ia tidak punya pilihan lain daripada melumpuhkan orang itu Kemudian menyembunyikan Putri Dikaputren dan membuat cerita yang masuk akal tentang seseorang memasuki istana berkerudung ikat kepala Meskipun seandainya orang itu adalah perwira naramanggala sekalipun namun ia tidak dalam kelengkapan pakaian naramanggala Karena itu Karepet yang sudah kehabisan akal itu dengan serta-merta meloncat surut Dengan cepatnya ia mempersiapkan diri dari puncak ilmu yang dimilikinya Ilmu yang dipelajari dalam suasana aneh Ilmu yang disusunnya tanpa seorang guru pun Dan dinamainya sendiri ilmu itu Aji rok-rok asem Namun yang ditemukan dalam daerah penggembalaan Apabila para gembala sedang berebut asem Namun Karepet itu tidak pernah berebut dahulu mendahului Namun dengan ilmunya Karepet mampu menggetarkan pohon asem yang betapapun besarnya Sehingga hampir segenap buahnya rontok karenanya Meskipun demikian Belum pernah seorang teman pun melihat perbuatannya Mereka hanya menyangka Bahwa angin pusaran telah merontokkan pohon asem itu Ilmu itu pun pada dasarnya berpangkal pada pengungkapan kekuatan Namun ilmu Karepet tidak saja mendasarkan pada kekuatan yang mampu meremukkan iga Namun juga mampu meremas tulang-tulang lawannya Memutar tubuh lawannya sehingga tulang belakangnya patah Itulah keajaiban ilmu rok-rok asem Ilmu dari seorang anak gembala yang aneh Bernama Mas Karepet Kali ini Karepet tidak melihat kemungkinan lain Betapapun licinya aji welut putih Namun ia yakin bahwa rok-rok asem akan dapat menembusnya Betapapun kuatnya orang itu apabila tersentuh aji rok-rok asem Maka sudah pasti bahwa ia akan lumpuh Sultan yang telah merasakan tekanan-tekanannya berhasil Menjadi heran melihat Karepet meloncat mundur Ia melihat anak itu menggosokkan kedua telapak tangannya Kemudian dengan garangnya anak muda itu meloncat dengan kaki renggang Menekuk kedua lututnya siap melontarkan sebuah serangan Baginda yang telah kenyang makan garam perkelahian dan pertempuran itu pun Segera mengenal bahwa anak muda itu telah siap dalam puncak ilmunya Karena itu pun Sultan menjadi cemas Ia belum dapat menilai sampai seberapa jauh ilmu yang dimiliki Karepet itu Kalau kemudian Baginda melawan ilmu itu dengan ilmunya yang didasari dengan kekuatan dan tenaga Apakah kira-kira yang akan terjadi? Seandainya ilmu itu tidak seimbang Dan ilmu Baginda itu jauh lebih dasar dari ilmu lawannya Maka terjadi suatu pembunuhan Dan Baginda tidak ingin membunuhnya Membunuh anak yang sangat menarik perhatiannya itu Karena itu Baginda tidak segera mengetrapkan ilmunya yang dahsyat Yang dinamainya Bajrageni Tetapi Baginda segera matak ilmunya yang lain Ilmu Tameng Wajo Menurut perhitungan Baginda Betapapun dahsyatnya ilmu lawannya Namun menilik usianya Serta kemungkinan-kemungkinan yang lain sesuai dengan tingkat ilmu lembu sekilan Yang dimilikinya Maka ilmu itu pun belum pasti akan berhasil meruntuhkan pertahanan Ilmu Tameng Wajo Maka dengan demikian Ketika Baginda melihat karebet meloncat sambil mengayunkan ilmunya Rok-rok asem Justru Baginda berdiri tegak bertolak pinggang Dengan wajahnya yang tegang Baginda mengetrapkan ilmunya Aci Tameng Wajo Dalam puncak kekuatannya Sesaat kemudian terjadilah benturan dahsyat Benturan dari ilmu mas karebet Yang disebutnya rok-rok asem Menghantam benteng pertahanan Baginda dalam ilmu Aci Tameng Wajo Baginda telah dipenuhi pelbagai pengalaman dan pengetahuan dari pelbagai macam ilmu Itu pun terkejut mengalami hantaman Aci rok-rok asem Aci yang dilontarkan oleh seorang anak muda yang pantas menjadi anaknya Terasa di dada Baginda Sebuah benturan yang seakan-akan merontokkan seluruh ikannya Karena itu dengan mata yang berkunang-kunang Baginda terdorong beberapa langkah surut Terasa nafasnya menjadi sesak Dan hampir tidak dapat menguasai keseimbangan Dengan terhuyung-huyung Akhirnya Baginda berhasil tegak dalam keadaan keseimbangan yang mantap Maka kini Baginda itu berdiri dengan kokohnya di atas kedua kakinya yang merenggang Meskipun debar di dadanya masih menggetarkan jantungnya Namun Baginda kini sudah mulai tenang kembali Setelah mengalami guncangan-guncangan yang tajam Tetapi guncangan-guncangan tubuh Baginda itu masih belum menyamai guncangan perasaan Baginda Hampir Baginda tak percaya Seandainya Baginda sendiri tidak merasakan bahwa isi dadanya Seakan-akan menjadi rontok karenanya Anak muda itu ternyata memiliki kedahsyatan ilmu yang mengagumkan Sejak semula Baginda memang telah mengira Bahwa anak yang mampu meloncat mundur melampaui pelumbang sambil berjongkok Pasti bukan anak kebanyakan Namun Baginda sama sekali tidak menyangka Bahwa anak itu menyimpan ilmu yang sedemikian dahsyatnya Tetapi alangkah menyesalnya Baginda Bahwa anak itu berada di kaputren di malam hari Tanpa setau Baginda Pada saat benturan itu terjadi Karebet pun terkejut bukan kepalang Aci rok-rok asem yang mampu merontokkan buah-buah asem pada batangnya yang sebesar apapun itu Ternyata hanya mampu mendorong suruh telawannya beberapa langkah Bahkan tangannya itu seakan-akan telah membentur selapis dinding baja Yang sama sekali tak terguyahkan Sehingga kekuatan yang tersalur lewat tangannya itu Sebagian telah melontar kembali Melemparkan karebet beberapa langkah mundur Bahkan kemudian terasa tangannya itu nyeri dan nafasnya menjadi sesak Sesaat karebet itu berdiri kaku Kepalanya menjadi pening Dan seakan-akan bintang-bintang di langit itu Beterbangan turun mengerumuni kepalanya Ketika perlahan-lahan kesadarannya telah pulih kembali Dilihatnya lawannya itu masih tegak beberapa langkah dihadapannya Betapa karebet menjadi semakin marah Sehingga matanya itu seakan-akan menjadi menyala Baginda adalah seorang yang memiliki berbagai pengetahuan Kini sekali lagi terkejut ketika ditatapnya mata karebet Mata itu benar-benar seperti mata kucing di malam yang gelap Seakan-akan cahaya yang biru-hijau memancar dari dalamnya Dan karena itulah maka Baginda menjadi semakin menyesali keadaan Anak itu benar-benar anak luar biasa Dengan demikian Baginda menjadi semakin tertarik kepadanya Tetapi bagi seorang raja dan sebagai seorang ayah Baginda tidak dapat membiarkan peristiwa ini terjadi tanpa persoalan Sebab dengan demikian Maka baik Baginda sebagai raja maupun sebagai ayah Akan kehilangan nilai-nilainya yang wajar Apabila persoalan yang tak pada tempatnya itu dibiarkannya Seandainya Ya seandainya pada saat itu Baginda menjumpai orang lain Bukan karebet dan tidak memiliki ilmu sedahsyat aci rok-rok asem Serta lembu sekilan Serta dari matanya tidak membayang cahaya yang biru kehijauan Maka Baginda pasti sudah akan bersikap lain Mungkin Baginda akan memaksa putrinya untuk masuk ke pilik bundanya Dan menangkap anak itu sebagai seorang pencuri Atau apapun yang masuk ke dalam istana Dengan demikian Maka orang itu akan dapat dihukum berat Tetapi kini yang dihadapi adalah seorang anak muda yang jarang-jarang ditemuinya Alangkah baiknya anak itu dalam kedudukannya dalam pasukan wira tamtama Namun betapapun ia harus mendapat hukuman dari perbuatannya itu Baginda tidak sempat berangan-angan Tiba-tiba ia melihat karebet meloncat seperti serikala lapar menerkam mangsanya Namun Baginda bukan sekedar anak kambing yang hanya mampu mengembi Ketika Baginda menyadari betapa berbahayanya serangan yang masih dilambari dengan aci rok-rok asem itu Maka Baginda segera mengelak Namun Baginda kini berhasrat untuk segera menyelesaikan perkelahian itu sebelum orang lain melihatnya Sebab apabila orang lain melihat perkelahian itu Melihat putri dan karebet Maka Baginda tidak akan bisa menyelamatkan nama putrinya Dari aib yang mencoreng kening Dan wajah Baginda pun akan tercoreng karenanya Karena itu segera Baginda matak aci kebanggaannya Bajra Geni Aci yang ampuh bukan buatan Namun Baginda benar-benar tidak mau membunuh atau melukai karebet Karena itu Baginda mengambil cara yang tidak berbahaya bagi lawannya Dengan kecepatan yang tak disangka-sangka oleh karebet Baginda melontar menyusul arah lawannya yang terbuang beberapa jengkel di sampingnya Karena terkamanya dihindari Dengan aci yang dasat itu Baginda memukul karebet Namun tidak pada tubuhnya Baginda sengaja mengayunkan tangannya Di wajah karebet tanpa menyentuhnya Tetapi alangkah terkejutnya karebet Baginda tidak melepaskan aci Bajra Geni sepenuhnya Namun getarannya telah cukup kuat untuk menggetarkan tubuh karebet Karebet pun terkejut bukan kepalang Terasa wajahnya seakan-akan diseram api Karena itu Maka dengan serta-merta ia meloncat beberapa langkah surut Dengan tubuh kemetar ia memandang orang yang sebagian wajahnya terselubung oleh kain ikat kepala itu Dan didengarnya orang itu tertawa Alangkah dasatnya Geram karebet di dalam hatinya Tangannya sama sekali tidak menyentuh tubuhku Namun getaran serta panas ilmunya Telah mampu menembus aci lembu sekilan Orang itu masih tertawa berkepanjangan Meskipun tidak terlalu keras Kemudian terdengar ia berkata Bagaimana aci lembu sekilan Apakah kau masih akan membanggakan aci lembu sekilan Yang setengah matang itu Aku belum menyentuh kulitmu Tetapi agaknya kau telah merasakan akibatnya Bahwa kekuatan aciku mampu menembus pertahanan lembu sekilanmu Karebet tidak menjawab Dengan marahnya ia menggeram Tetapi ia benar-benar telah dapat mengambil suatu kepastian Bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan orang itu Karena itu karebet menjadi semakin cemas Ia sama sekali tidak mencemaskan nasibnya Bahkan sampai mati sekalipun Namun bagaimana kemudian dengan putri itu Belum lagi ia menemukan cara untuk menyelamatkan putri itu Maka terdengar orang yang berdiri di hadapannya itu berkata Nah apakah kau masih akan melawan Jangan menyombongkan diri Kau lihat aku masih tegak di hadapanmu Sahut karebet Hmm desah orang itu Kau memang keras kepala Meskipun demikian aku beri kau kesempatan hidup Tetapi serahkan putri itu kepadaku Apa? Kata-kata karebet tersangkut di kerongkongan Karena kemarahannya yang meluap-luap Sedang putri sultan itu menjadi bertambah menggigil ketakutan Perlahan-lahan wajahnya beredar di antara batang-batang perdu di petamanan Namun hatinya menjadi bingung Ia akan dapat berteriak memanggil beberapa peronda Tetapi apa katanya tentang karebet Dan orang yang berselubung kain itu Dalam kebingungan putri itu mendengar orang berselubung itu berkata Apakah putri akan memanggil naramanggala? Ya Sahut putri itu tiba-tiba Kembali orang itu tertawa Jawabnya Mereka akan menangkap karebet Dan orang yang berselubung kain itu Telinga karebet menjadi merah karenanya Kemarahannya telah benar-benar sampai ke puncak kepalanya Apalagi ketika ia mendengar orang itu mengulangi Anak muda Tak ada gunanya kau melawan Ajimu kedua-duanya adalah ilmu yang sama sekali tak berarti bagiku Dengan duduk bertopang dagu aku pasti akan dapat memunahkannya Tetapi apakah kau mampu bertahan terhadap ilmuku? Meskipun kau membentengi dirimu dengan ilmu lembu sekilan Sekali lagi karebet mencoba melihat siapakah yang berdiri di hadapannya Pamanya? Mahesa Jenar? Pasti bukan Mungkin orang-orang sakti yang lain Di istana tidak banyak dijumpai orang-orang yang pernah menggetarkan hatinya Beberapa orang sakti dari para prajurit berbagai kesatuan Telah dikenalnya Dan orang ini bukanlah salah seorang dari mereka Sahabat Permata TV yang tercinta Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-174 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Sekali lagi karebet mencoba melihat siapakah yang berdiri di hadapannya Pamanya? Mahesa Jenar? Pasti bukan Mungkin orang-orang sakti yang lain Di istana tidak banyak yang dijumpai orang-orang yang pernah menggetarkan hatinya Beberapa orang sakti dari para prajurit berbagai kesatuan Telah dikenalnya Dan orang ini bukanlah salah seorang dari mereka Sebelum karebet mampu memecahkan teka-teki itu Karebet mendengar orang yang berdiri di hadapannya itu berkata pula Jangan menunggu aku marah Biarlah putri itu aku bawa Sekali lagi karebet menggeram Sahutnya Lampaui dulu mayatku Baru kau bawa tuan putri Orang itu mengerutkan keningnya Kemudian katanya Kau benar-benar keras kepala Adalah akibat dari perbuatanku Tebusannya maut Sahut karebet Dan diteruskan Apakah kau sangka sesudah aku Kau akan dapat melepaskan diri dari halaman ini Kau akan mati dipenggal oleh naramangkala Tak seorang pun akan mampu menangkap aku Jawab orang itu Karebet tidak Gajah alit tidak Dan panji dan apati pun tidak Karebet menarik alisnya Orang itu dapat menyebut beberapa nama perwira dari naramangkala Karena itu tiba-tiba menjadi bercuriga Apakah orang itu orang dalam Gajah alit Pasti bukan Panji dan apati pun bukan Lalu siapa Dalam kebingungan itu Kembali karebet mendengar orang itu berkata Ayo karebet Katakan kepadaku Siapakah dari seluruh demak yang mampu mengalahkan aku Karebet benar-benar menggigil mendengar kata-kata itu Hampir saja ia menyebut beberapa nama yang pernah dikenalnya di Karangtumaritis Namun niatnya diurungkannya Yang terdengar kemudian hanyalah gemertak giginya beradu Tetapi seperti mendengar seribu guntur meledak bersama di atas kepalanya Kemudian karebet mendengar orang itu berkata Karebet katakan siapa yang mampu melawan Aji Bajra Geni Bajra Geni Bajra Geni Tanpa sadar karebet mengulangi kata-kata itu Yah sahut orang itu pendek Tubuh karebet pun kemudian menjadi gemetar Dengan ragu-ragu ia memandang orang yang berdiri di hadapannya Bajra Geni adalah nama ilmu yang dahsyat Sedahsyat ilmu pamanya dan mahesa jenar Setingkat pula dengan ilmu-ilmu luar biasa lainnya Lebur sakedi, cunda manik dan lain-lainnya Tetapi lebih daripada itu Aji Bajra Geni dikenal sebagai ilmu yang dimiliki oleh Sultan Trenggono Karena itu betapa debar jantung karebet seakan-akan terhenti Bahkan darahnya pun seakan tidak mengalir lagi Sebelum karebet menyadari apa yang terjadi Maka tangan orang yang berdiri di hadapannya itu pun kemudian meraih kain yang menutupi wajahnya Dengan sekali gerak Maka kain itu pun telah direnggutkan Demikianlah orang yang tegak berdiri dengan gagahnya itu Menarik tutup wajahnya Terdengar putri Sultan itu menjerit kecil Sesaat ia memandangi wajah itu dengan tajamnya Namun sesaat berikutnya dengan serta-merta Putri itu menjatuhkan dirinya Di kaki baginda sambil menangis sejadi-jadinya Sedang karebet pun kemudian berlutut pula pada kedua lututnya Sambil menyembah hampir mencium tanah Jangan menangis Bentak baginda Diam atau kututup mulutmu Dengan sekuat tenaga dan penuh ketakutan Putri mencoba meredakan tangisnya Tetapi karena itu maka tangis itu seakan-akan malahan meledak-ledak Baginda masih juga berdiri di atas kakinya yang renggang Dipandanginya wajah karebet dengan tajam Setajam ujung pedang Dan karebet pun menundukkan wajahnya dalam-dalam Ayahanda Terdengar putri berkata di antara sendunya Apakah kau masih berhak menyebut aku sebagai ayahandamu? Sahut baginda Ayahanda Kembali terdengar kata-kata itu meloncat dari bibir putri yang sedang menangis itu Namun Sultan Trenggono itu tidak menjawab Bahkan kemudian ia berkata kepada karebet Karebet, apakah aku harus melampaui mayatmu? Ampun baginda Sahut karebet gemetar Hamba tidak menyangka bahwa hamba berhadapan dengan baginda Hei, seru baginda Jadi kalau tidak ada aku Kau dapat berbuat sekehendakmu Jadi kalau berhadapan dengan orang lain Kau mengagung-agungkan kekuatanmu Lembu sekilan atau aci apalagi yang kau miliki itu Ampun baginda Karebet semakin tertunduk Kini harapannya untuk keluar dari kaputren menjadi lenyap Ia tinggal menunggu besok atau lusa Seorang al-guju akan memenggal lehernya Atau menaikkan ke tiang gantungan Apalagi ketika didengarnya baginda berkata Karebet Itukah tanda terima kasihmu kepada aku? Bukankah kau telah aku pungut dari pinggir jalan? Kemudian aku coba untuk menjadikan kau seorang anak muda yang memiliki kebanggaan Dengan menyerahkanmu kepada Prabasemi dan kesatuannya Kini ternyata kau telah menyentuh kehormatanku Sebagai seorang ayah dan seorang raja Mendengar kata-kata baginda itu Tiba-tiba Karebet teringat kepada Tumenggung Prabasemi Hampir saja ia mengatakan persoalan Tumenggung kepada baginda Untuk mengurangi kemarahan baginda kepadanya Tetapi kemudian niat itu pun diurungkannya Tak ada gunanya Katanya dalam hati Dan kini ia tinggal pasrah kepada nasib yang membawanya ke arah maut Tak ada hukuman lain yang pantas diberikan kepadanya Selain hukuman mati Apalagi telah berani bertempur melawan baginda Mungkin baginda sendiri yang akan membunuhku Pikirnya Sebenarnya baginda marah sekali kepada Karebet dan putrinya Tetapi terasa sesuatu yang aneh menyelip di hati baginda Justru setelah bertempur melawan Karebet Kesaktian anak itu benar-benar menarik perhatiannya Sehingga baginda pun berkata di dalam hatinya Sayang Anak ini memiliki kemungkinan di hari depannya Kemungkinan yang tidak terbatas Kalau ia mampu mematangkan Aji Lembus Kilan Dengan ilmu rangkapannya itu Maka ia menjadi seorang sakti yang pilih tanding Baginda sendiri mempunyai dua orang putra di samping putrinya Yang sulung adalah seorang yang sakti pula Namun sayang karena sesuatu hal Maka pangeran itu mempunyai penyakit berat di dalam rongga dadanya Sedang putranya yang seorang lagi Masih terlalu muda Dan agaknya tidak akan menyamai kakak sulungnya Tetapi baginda tidak mau terpengaruh oleh perasaannya itu Tetapi kemudian baginda berkata lantang kepada putrinya Cepat Masuk ke kaputren Jangan keluar dari pintu kalau bukan ibunda yang menjemputmu Putri itu pun menyembah sambil menangis Tetapi ketika akan menjawab Baginda membentaknya Masuk ke kaputren Putri baginda itu tidak berani mengangkat wajahnya Sekali lagi ia menyembah Dan dengan wajah tunduk serta air mata berhamburan Putri tertatih-tatih masuk ke biliknya Langsung direbahkannya dirinya di pembaringan menelungkup Dan kepada pembaringan serta dinding-dinding biliknya Ia mengadukan nasibnya yang malang Betapa kecewanya dan menyesal hati putri itu Tetapi semuanya telah terlanjur dilakukan Dan ayah anda beginda sendiri telah melihat langsung apa yang terjadi Di luar kaputren karepet duduk bersilah dengan wajah terpekur Anak muda ini menyesal pula atas semuanya yang telah terjadi Namun semuanya telah berlalu Dan yang dapat dilakukan kini Tinggalah menunggu hukuman yang harus disandangnya Sesaat kemudian baginda pun menjadi bimbang Bagaimanapun anak muda itu mempunyai tempat tersendiri di dalam hatinya Sehingga dengan demikian Mau tidak mau segala keputusan yang akan diambil oleh beginda Sangat terpengaruh oleh perasaannya itu Karepet Berkata beginda kemudian Ikut aku ke kesatriaan Hamba tuanku Sahut karepet sambil menyembah Dan beginda tidak menunggu apapun lagi di tempat itu Segera beginda berjalan di antara rimpunya daun-daun perdu di halaman Supaya tidak seorang pun melihatnya Kepada karepet beginda itu berkata Ikuti aku Jangan ada seorang pun yang melihatmu Apabila demikian Maka nasibmu akan aku serahkan kepada penjaga itu Karepet menyembah sambil menyahut Hamba beginda Maka keduanya pun berjalan mengendap-endap Menghindari peronda dari pengawal beginda Sehingga tak seorang pun yang mengetahuinya Maka berdua telah memasuki kesatriaan Dari pintu samping Karepet Berkata beginda setelah mereka di dalam bilik kesatriaan Tinggal di sini Jangan coba melarikan diri Tak ada gunanya Aku segera dapat menangkapmu kemana saja kau bersembunyi Sebab setelah ini Akan aku perintahkan segenap peronda naramanggala Untuk lebih berhati-hati Tak seorang pun boleh meninggalkan halaman istana Apapun alasannya Hamba tuanku Jawab karepet Hamba tidak akan berani melanggar perintah beginda Sesaat kemudian beginda pun mengenakan baju kepracuritan yang berada di kesatrian Dengan pakaian itu kemudian beginda pergi meninggalkan bilik Karepet yang berada di dalam bilik itu menjadi bingung Apakah yang akan dikatakan nanti di pagi hari Jika beberapa orang emban atau jajar masuk ke dalam bilik untuk membersihkannya Dan apa pula jawabnya Jika pangeran timur nanti datang pula kemari Tetapi karepet lebih takut lagi akan perintah beginda Karena itu betapapun ia menjadi cemas Namun ia tidak berani beranjak dari biliknya Dengan lesu dijatuhkannya badannya di atas lantai yang licin bersih dan mengkilap Dengan berbagai macam perasaan bercampur baur Karepet memandang ke dinding yang kokoh kuat sekuat baja Dengan rok-rok asem Aku pasti mampu menjebel pintu ini Terdengar suara di dalam hatinya Gila Jawab suara yang lain Dan kembali karepet dengan lemahnya duduk bersandar di dinding Namun hatinya meronta-ronta Seperti api yang menyala-nyala Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan beginda setelah itu Dan kenapa beginda tiba-tiba mengenakan pakaian kepracuritan Apakah nanti malam ini juga beginda akan melakukan hukuman atas dirinya Dan sultan sendiri yang akan menanganinya Tetapi ternyata karepet adalah anak yang aneh Betapapun gelisahnya Namun ia tiba-tiba menguap Dan setelah menggeliat Ia berkumam Persetan dengan segala macam hukuman Lebih baik aku tidur Dengan segala macam kegelisahan dan penyesalan Soalku tidak akan selesai Dengan tanpa kesan apapun atas segala macam bencana yang sewaktu-waktu dapat menimpanya Maka karepet itu pun kemudian merebahkan dirinya di lantai Dan sesaat kemudian Ia sudah tidur mendengkur Dari kesatrian beginda tidak langsung kembali ke bilik Betapa terkejutnya penjaga dari kesatuan Naramanggala Ketika melihat beginda sendiri lengkap dengan pakaian kepracuritan Datang kepada mereka Dengan tergesa-gesa Mereka segera berloncatan menyambut kedatangan beginda Dan dengan takzimnya Mereka pun segera duduk bersilah di hadapan beginda Yang berdiri tegak di muka gardu Beberapa orang menjadi pucat Dan beberapa orang lagi menjadi cemas Apakah yang akan terjadi sehingga beginda datang sendiri kepada mereka Mereka lebih heran lagi Ketika tiba-tiba beginda itu berkata Atas namaku Panggil Prabah Semih dari Wiratam Tama Hamba tuanku Sahut Naramanggala yang tertua Apakah Tumenggung Prabah Semih harus menghadap beginda malam ini Yah Jawab beginda Bawa dia ke kesatrian Hamba tuanku Sahut orang tertua itu Kemudian ketika beginda melangkah kembali ke kesatrian Dua dari Naramanggala segera bersiap untuk mengantarkan Namun mereka terkejut ketika beginda berkata Aku datang sendiri Aku kembali sendiri Penjaga menjadi heran Tidak menjadi kebiasaan Sultan berbuat demikian Tetapi tak seorang pun berani bertanya Dan mata mereka dipenuhi beribu-ribu pertanyaan Mengiringi beginda lenyap dalam bayang-bayang pohon sawo kecil Sepeninggal beginda Beberapa orang saling berbisik diantaranya Aneh Berkata salah seorang dari mereka Kenapa beginda memanggil Prabah Semih di malam hari begini Yang lain menggeleng Memang aneh Hanya tiba-tiba saja seseorang berkata Tadi aku melihat karepet masuk istana Katanya kaki beginda terkilir Lalu sekarang Prabah Semih dipanggil oleh beginda Sahut yang lain Kenapa bukan karepet yang harus memanggilnya Bukankah ia prajurit wira tamtama Kawannya hanya dapat mengangkat bahunya sambil berkata Entahlah Ada sesuatu yang kurang wajar terjadi Apa? Bertanya yang lain Orang itu menggeleng Katanya Kalau aku mengetahuinya Kok pasti mengetahuinya juga Mereka itu pun kemudian terdiam Masing-masing berjalan kembali masuk ke gardu peronda Baru saja mereka duduk Seperti orang tersengat lebah Naramanggala yang tertua berteriak Hei bodoh kalian Kenapa kalian tidak berangkat memanggil Prabah Semih Oh sahut yang lain Hampir aku lupa kepada perintah itu Kemudian dengan tergesa-gesa Dua orang Naramanggala segera bersiap Untuk berangkat menjemput Prabah Semih Mereka segera memperbaiki pakaian mereka Melengkapi tanda keberat juritan Dengan pedang di lambung masing-masing Berdua segera pergi menjemput Tumenggung Prabah Semih Meskipun kemudian tak seorang pun yang bercakap-cakap Namun sebenarnya mereka saling bertanya di dalam hati Apakah yang sebenarnya terjadi? Dari gardu penjaga Baginda langsung masuk ke dalam biliknya Dimana permaisuri dan dua orang emban sedang menunggu Ketika permaisuri melihat kedatangan Baginda Maka terdengar sebuah tarikan tapas panjang Nah Berkata Baginda Bukankah aku masih utuh? Sekali lagi permaisuri menarik nafas Katanya Hamba menjadi gelisah Baginda kemudian memandangi kedua emban yang duduk bersimpu Sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam Sesaat kemudian berkatalah Baginda Kembalilah ke bilikmu masing-masing emban Kedua emban itu terkejut Dan bersamaan mereka menyembah Sambil membungkukkan badan mereka Hamba Baginda Tetapi ingat Berkata Baginda pula Apabila seseorang mendengar tentang putri itu Kau berdualah yang akan aku pancung di alun-alun Kedua emban menjadi pucat Dengan gemetar Sekali lagi mereka menyembah dengan takzimnya Nah Tinggalkan bilik ini Keduanya tidak menjawab Namun setelah sekali lagi mereka menyembah Maka segera mereka meninggalkan bilik itu Alangkah malangnya nasibku Kata emban permaisuri Kalau aku tadi tidak berjumpa dengan kau Maka aku tidak akan mengalami bencana ini Coba Apabila laki-laki itu atau putri sendiri Yang bercerita tentang peristiwa itu Maka apabila ada orang lain yang mendengarnya Kamilah yang akan dipanjung Hii mengerikan Emban yang lain tidak menjawab Terbersit pula penyesalan di dalam dirinya Tetapi apabila dibayangkannya rumah yang megah Dari Tumenggung Prabasemi Serta segala macam penghormatan yang akan didapatnya Maka emban itu tersenyum di dalam hati Putri itu pasti akan mendapat hukumannya Setidak-tidaknya akan mengalami pinggitan yang lebih ketat Sehingga dengan demikian Maka Prabasemi itu pasti akan melupakannya Demikian kedua emban itu meninggalkan bilik Baginda Maka segera Baginda mengatakan apa yang telah dialaminya Serta apa yang telah terjadi Ketika permaisuri mendengar bahwa berita yang dibawa oleh emban itu benar-benar terjadi Maka dengan serta-merta Pecahlah tangisnya Alangkah hinanya Apabila putri itu adalah putri seorang raja yang namanya ditakuti oleh lawan Dan disegani oleh kawan Tetapi putrinya sendiri sama sekali telah mengapekannya Kenapa hal ini terjadi Baginda Bertanya permaisuri Padahal menurut himat hamba Maka tidak kuranglah cara hamba untuk menjadikannya seorang putri yang berbudi Justru dalam masa pinggitan Serta masa-masa perkembangan jasmania dan rohania Bencana itu terjadi Baginda tidak menjawab Bahkan wajahnya ditundukkannya Seakan-akan sedang menghitung jari-jari kakinya Sebagai seorang ayah Maka hampir-hampir Baginda tak dapat menahan kemarahannya terhadap karebet Tetapi sebagai seorang senopati perang Maka Baginda dapat melihat kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh karebet Yang telah berani melangkahi pakar kaputren itu Bahkan sebagai seorang raja Baginda melihat masa depan dari kerajaannya Demak Yang sampai kini masih belum diketemukannya seorang sakti Yang mempunyai kemungkinan yang tak terbatas di masa depannya Pernah juga Baginda mendengar nama-nama Di antaranya Mahesa Denar Yang bergelar Rangga Tohjaya Namun orang itu telah lama membuang diri dalam satu pengabdian yang luhur Berusaha menemukan pusaka-pusaka keraton Yang lolos dari perbendaraan istana Tetapi orang itu sama sekali bukan keluarga istana Desis Baginda di dalam hatinya Ah Tiba-tiba Baginda terkejut sendiri oleh angan-angannya Kemudian katanya di dalam hati Apakah karebet itu juga keluarga istana? Baginda tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya Sesuatu bergulat di dalam dadanya Dicobanya berkali-kali untuk mengusir perasaan yang mengetuk-ngetuk jantungnya Karebet itu adalah anak yang diketemukan di pinggir jalan Tidak lebih Bukan kadang Bukan sentana Tetapi ia putra Kikebu Kenanga Kembali terdengar kata-kata jauh di dasar hatinya Kikebu Kenanga adalah putra pangeran handa yang ningrat Apakah dengan demikian tidak ada saluran darah maja pahit di dalam tubuhnya? Hmm Baginda menarik nafas dalam-dalam Ketika Baginda itu berpaling Dilihatnya permaisuri masih menyeka kedua belah matanya yang basah Sudahlah Hibur Baginda Aku akan mencoba mencari cara sebaik-baiknya Untuk menolong keadaan Apakah cara itu? Tanya permaisuri Permaisuri Aku belum tahu Sahut Baginda Tetapi mula-mula adalah menutup setiap kemungkinan Putrimu itu dapat bertemu dengan Karebet Permaisuri menganggukkan kepalanya Besok Putriku akan aku bawa masuk ke dalam bilikku Biarlah ia mengalami pinggitan yang lebih seksama Aku sependapat Sahut Baginda Dan biarlah anak muda yang bernama Karebet itu Aku singkirkan pula dari demak Akan diapakankah? Biarlah anak itu aku ambil dari braba semi Dan aku serahkan kepada palindi di berkota Hanya itu Baginda terdiam Disadarinya bahwa permaisuri itu benar-benar merasa terhina Namun Baginda tidak akan dapat mengatakan alasan-alasan Yang dapat dimengerti oleh permaisuri secara keseluruhan Sebab permaisuri tidak merasakan kedahsyatan acian anak muda itu Tidak merasakan bahwa di dalam diri anak itu Tersimpan aci lembu sekilan Dan dari matanya Memancarkan cahaya biru kehijauan Seperti mata seekor harimau yang garang di malam hari Permaisuri tidak dapat mengerti Bahwa demak memerlukan orang yang demikian itu Orang yang mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas Meskipun di seluruh wilayah demak Banyak terdapat orang-orang sakti Namun tidak seorang pun dari mereka yang pernah mempengaruhi perasaan Baginda Sebegitu dalam seperti karepet Putra Ki Kepu Kenanga Sebelum Sultan Terenggono menemukan jawaban atas pertanyaan permaisuri itu Maka kembali permaisuri bertanya Hukuman apa yang akan Baginda berikan terhadap karepet? Apakah hukuman itu cukup seimbang dengan kesalahannya? Baginda menarik nafas Kemudian jawabnya Hukuman itu adalah hukuman sementara Mungkin aku akan membuat pertimbangan lain Namun hukuman itu harus sesuai dengan keduanya Sebab kesalahan itu Tidak saja terletak pada karepet Tetapi pada putri itu juga Tiba-tiba permaisuri mengangkat wajahnya Sebagai seorang putri Terasa kata-kata Baginda agak janggal Karena itu katanya Baginda Apakah yang akan dilakukan putri kalau karepet tidak memulainya? Aku yakin Bahwa anak muda itu memanfaatkan kesempatan Apabila Baginda memanggilnya Maka dimanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya Putri adalah anak pingitan Jarang-jarang ia melihat anak muda di dalam biliknya yang sempit Maka ketika dilihatnya karepet itu Maka langsung mempengaruhi hatinya Permaisuri itu berhenti sejenak Ditatapnya wajah Baginda yang tunduk Kali ini mereka tidak berbicara sebagai raja terhadap permaisuri Tetapi sebagai ayah dan seorang ibu Seorang ibu yang merasa tersinggung Karena perbuatan seorang anak muda atas putrinya Dan seorang ayah yang melihatnya dari cakupan yang luas Maka dengan hati-hati Baginda berkata Tetapi apabila putrimu tidak menanggapinya Maka tidak terjadi sesuatu di antara mereka berdua Setiap hubungan antara anak muda dan gadis-gadis Pasti dimulai dari kedua ujung hati masing-masing Apabila tidak Maka hubungan itu tidak akan terjadi Oh Sahut Permaisuri Baginda telah berbicara tentang hati laki-laki Yang melihat perempuan dari sudut seperti karepet Tetapi Baginda tidak mau mendalami hati perempuan Mungkin putri mula-mula sama sekali tidak menanggapi sikap karepet Tetapi lambat laun Apabila karepet mulai menyentuh hatinya Maka hati itu pasti cair Mungkin sikap itu mula-mula tidak lebih dari sikap gadis Yang merasa kasihan terhadap seorang anak muda yang terbakar hatinya Atau mungkin karepet sengaja Membuat dirinya seakan-akan tidak mampu hidup tanpa putri Atau apapun yang dilakukannya Sebagai suatu cara meruntuhkan hati seorang gadis Meratap Mengancam Membangkitkan cemburu Bermanja-manja atau merayu Sekali lagi Baginda menarik nafas Sekali lagi dicobanya untuk menjawab Kalau gadis itu teguh hati Maka ia akan tetap dalam pendiriannya Betapapun keras batu karang Namun titik-titik air akan dapat membuat lubang padanya Sahut permaisuri Kali ini Baginda menganggu-anggukan kepalanya Belum pernah permaisuri bersikap keras kepadanya Sebagai seorang permaisuri Setiap kali yang dilakukan adalah menghambakan perintah Baginda Mendengarkan kata-kata Baginda dengan wajah tunduk Kemudian tersenyum kalau Baginda tersenyum Dan berduka kalau Baginda berduka Namun Baginda bukanlah seorang laki-laki berhati batu Baginda dapat mengetahui sepenuhnya Perasaan permaisurinya Dan bahkan berterima kasih pula kepada permaisurinya itu Namun kali ini Baginda menjumpai sikap yang jauh berbeda Permaisuri itu menjawab kata dengan kata Kalimat dengan kalimat Karena itu maka Baginda dapat mengerti Betapa pedih luka di hati permaisurinya Sehingga dilupakannya Subo Sito Meskipun demikian Baginda masih ingin untuk dapat menerangkan apakah sebabnya Maka karepet itu masih diberinya kesempatan Meskipun dijauhkan dari demak Tetapi tidak saat ini Sebab apabila perempuan itu telah dikuasai oleh perasaannya Maka setiap pertimbangan akan tersisihkan Demikian juga permaisuri kali ini Sahabat Permata TV yang tercinta Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-175 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Baginda Sultan Trenggono masih ingin untuk dapat menerangkan apakah sebabnya Maka karepet itu masih diberinya kesempatan Meskipun dijauhkan dari demak Tetapi tidak saat ini Sebab apabila perempuan itu telah dikuasai oleh perasaannya Maka setiap pertimbangan akan tersisihkan Demikian juga permaisuri kali ini Karena itulah Maka dengan tersenyum Baginda berkata Baiklah Biarlah aku pertimbangkan sekali lagi Tetapi janganlah aku yang dipersalahkan Kata-kata itu tiba-tiba menyadarkan permaisuri akan dirinya Ia sedang berhadapan dengan seorang raja Yang memiliki segala kekuasaan di tangannya Tiba-tiba permaisuri menyembah sambil berkata Ampun Baginda Aku ternyata telah berpendapat terlalu jauh Namun aku hanya sekedar menuangkan perasaan ibu Atas bencana yang menimpa putrinya Baginda menganggu-anggu kan kepalanya pula Jawabnya Aku mengerti Sebab aku bukan saja seorang raja Senopati perang dan segala macam jabatan pemerintahan Tetapi aku adalah seorang ayah pula Permaisuri itu pun kemudian berdiam diri Namun di kedua belah matanya masih tampak Betapa ia tidak rela mengalami peristiwa yang sama sekali tidak disangka-sangkanya Bencana yang menimpa putrinya Namun kini segala sesuatu telah diserahkannya kepada Baginda Permaisuri itu dapat mengerti kata-kata Baginda Bahwa Baginda tidak saja seorang raja tetapi juga seorang ayah Sekaligus seorang raja yang harus memandang segala persoalan dari berbagai segi Kenapa hal ini terjadi dengan putriku Putri Baginda Kalau saja itu terjadi atas orang-orang yang tinggal di pondokan kecil Maka tidaklah banyak persoalan yang timbul karenanya Tetapi putri itu adalah anak seorang raja Yang akan disoroti oleh setiap mata dari seluruh negeri Betapapun Permaisuri masih saja meratap dalam hatinya Namun tidak sepatah kata pun diucapkannya Yang kemudian berkata adalah Baginda Marilah aku antar kembali ke bilikmu Aku harus segera ke kesatrian Ambillah putrimu besok pagi Dan biarkan ia tinggal dalam istana untuk sementara Permaisuri menyembah Kemudian tanpa berkata sepatah kata pun Segera mereka meninggalkan bilik Baginda Kembali ke bilik Permaisuri sendiri Di muka pintu Permaisuri melihat Emban tadi duduk bersimpuh menungguinya Kau masih di sini? Bertanya Permaisuri Emban itu menyembah sambil menjawab Ampun Gusti Permaisuri itu berhenti sejenak Ditatapnya wajah Emban itu Katanya Kenapa kau menangis? Emban itu menundukkan wajahnya Hamba takut Gusti Apa yang kau takutkan? Emban tidak menjawab Tetapi sesekali ia menyembah dan kepalanya Semakin tunduk Jangan takut Berkata Permaisuri Kau tidak bersalah Dan kau tidak berbuat apa-apa Tetapi Emban itu tidak berani mengangkat wajahnya Hanya sekali-kali dipandangnya Kaki Baginda dan Permaisuri berganti-ganti Baginda pun kasihan juga melihat Emban itu Tetapi Baginda tidak berkata apapun Setelah Permaisuri itu masuk kembali ke dalam biliknya Maka segera Baginda meninggalkan bilik itu Di muka pintu Baginda berkata kepada Emban yang masih bersimpuh di situ Kawani Gustimu Hamba Baginda Hamba Baginda sahut Emban itu Tetapi ia tidak berani masuk ke dalam bilik Karena Permaisuri tidak memanggilnya Karena itu ia masih duduk di muka pintu Baru ketika ia terbatuk karena sedahnya Maka terdengar Permaisuri memanggilnya Apakah kau masih di muka pintu Ampun Gusti Baginda memerintahkan hamba untuk menemani Gusti Tidurlah Berkata Permaisuri itu Aku ingin tinggal seorang diri Barulah Emban itu berdiri dan kembali ke biliknya Tetapi begitu ia merepahkan dirinya Ia menangis sejadi-jadinya Berkali-kali dirabahnya lehernya Seolah-olah sebuah goresan telah melukainya Kenapa kau? Tanya seorang temannya Emban itu menggeleng Apakah jajar yang berkumis kecil ingkar janji? Ah! Desah Emban yang sedang menangis itu Namun lehernya menjadi semakin pedih Dan napasnya sesak Kawan-kawannya kemudian tidak bertanya apapun lagi Dibiarkannya ia menangis dan menelungkup Bahkan beberapa kawan-kawannya saling berbisik Dan tertawa tertahan-tahan Mereka menyangka bahwa Emban itu sedang berselisih dengan calon suaminya Yang jauh lebih muda daripadanya Dalam pada itu Baginda telah berjalan menuju ke Kasatrian Namun sebelum Baginda sampai Maka Baginda melihat dua orang Naramanggala Membawa Prabha semi menuju ke Kasatrian itu pula Karena itu segera Baginda berjalan mendahulunya Ketika Baginda sampai di pintu samping Dan perlahan-lahan membuka pintu itu Alangkah terkejutnya Baginda melihat betapa karepet dengan tenangnya tidur mendengkur di atas lantai Sekali lagi Baginda mengelus dada Katanya di dalam hati Anak itu memang luar biasa Apakah ia tidak menyadari bahaya yang dapat menimpa dirinya setiap saat Atau memang demikian ikhlasnya ia menjalani setiap persoalan Betapapun rumitnya dan bahkan hidupnya terancam Baginda menarik nafas Kekagumannya kepada karepet menjadi semakin bertambah-tambah Tetapi meskipun demikian Baginda tidak mau menunjukkan betapa perasaan Baginda itu mencekam segala pertimbangannya Karena itu Dengan serta-merta Baginda menutup dengan kerasnya daun pintu itu Sehingga berderak-derak keras sekali Alangkah terkejutnya karepet yang sedang tidur nyenyak itu Sekali ia meloncat dengan garangnya Dan dalam sekejap ia telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan Tetapi ketika kesadarannya telah sepenuhnya menguasai otaknya Dan ketika dilihatnya Baginda berdiri di muka pintu bilik itu Dengan serta-merta ia menjatuhkan dirinya sampai menyembah Ampun Baginda Hamba hanya terkejut Hamba sama sekali tidak bermaksud berbuat apapun Apalagi melawan Hampir Baginda tertawa melihat sikap karepet itu Tetapi sekali lagi Baginda menahan dirinya Bahkan dengan tajamnya Baginda memandangi wajah karepet yang pucat Apakah kau masih akan melawan? Bentak Baginda Ampun Baginda Hamba benar-benar hanya terkejut Kenapa kau tidur? Hamba tidak ingin tidur Baginda Tetapi mata hamba tak dapat hamba kuasai lagi Apakah sangkamu kau akan terlepas dari hukuman yang paling berat? Tidak Baginda Hamba akan menerima setiap hukuman apapun yang akan Baginda jatuhkan Sekali lagi Baginda menarik nafas Tetapi Baginda tidak berkata-kata lagi Di luar terdengar langkah Prabasemi dan dua orang naramanggala Perlahan-lahan terdengar ketukan di pintu bilik itu Maka berkatalah Baginda Masuklah Pintu itu bergerit perlahan-lahan Ketika pintu itu terbuka Nampaklah Prabasemi berdiri di muka pintu Ketika tiba-tiba dilihatnya karepet duduk di lantai Tiba-tiba berdesirlah dada tumunggung wira tamtama itu Masuklah Kembali terdengar suara Baginda Berat bernada datar Dada Prabasemi pun terasa meledak mendengar suara itu Sekali lagi ia memandangi wajah karepet Dan ketika karepet memandangnya pula Tiba-tiba anak itu tersenyum Gila Prabasemi mengumpat di dalam hatinya Apakah karepet mengatakan segala hasratku kepada Baginda Dan malam ini Baginda memanggil aku untuk menghukum mati Kaki Prabasemi menjadi gemetar Karepet masih saja memandangnya sambil tersenyum-senyum Tetapi ketika Baginda tiba-tiba berpaling kepadanya Dengan cepatnya karepet menundukkan wajahnya Prabasemi kemudian dengan tubuh gemetar duduk bersilah di hadapan Baginda Sekali ia menyembah Kemudian menekurkan kepalanya terhujam ke lantai Detak jantungnya yang berdentang-dentang Serasa benar-benar akan memecahkan dadanya Kemudian kepada kedua naramanggala yang masih berdiri di muka pintu Baginda berkata Tinggalkan tumenggung Prabasemi di sini Kedua orang itu pun membungkukkan kepalanya dengan takzimnya Dan kemudian meninggalkan kasatrian Sesaat Baginda masih berdiam diri Ditatapnya tumenggung Prabasemi yang ketakutan itu Mula-mula Baginda menjadi heran Kenapa tiba-tiba tumenggung itu menggigil ketakutan Karena itu maka berkatalah Baginda Apakah kau terkejut Prabasemi Terkejut karena aku memanggilmu di malam hari Suara Prabasemi gemetar Sehingga tidak begitu jelas terdengar Hamba Baginda Hamba Hamba tidak menyangka Apa yang tidak kau sangka Prabasemi menjadi semakin bingung Dan sekali lagi ia memandang karepet dengan sudut matanya Karepet masih saja tersenyum Apakah kau menyangka bahwa aku tidak akan memanggil seseorang di malam hari begini Ya Ya Baginda Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian katanya pula Kalau aku memanggilmu tidak pada saat-saat yang wajar Itu pasti ada sesuatu yang sangat penting Hamba Baginda Kata-kata Prabasemi itu menjadi semakin kemetar Aku tidak memanggil orang lain Karena persoalan ini mau tidak mau pasti akan menyangkut dirimu Kata-kata Baginda itu terdengar di telinga Prabasemi sebagai suara kentongan yang menyebarkan kabar kematian Dengan mata merah namun dengan wajah putat Prabasemi mencoba sekali lagi memandang wajah karepet Namun kini karepet telah menundukkan wajahnya Gila Setan Anak itu benar-benar pengkhianat Kenapa tidak aku bunuh saja ya kemarin atau lusa Maka berkata Baginda seterusnya Nah Prabasemi Aku ingin mengatakan suatu rahasia kepadamu Tetapi dengan janji Bahwa apabila ada orang lain yang mendengar lewat mulutmu Maka umurmu tidak lebih panjang dari sepemakan sirih Prabasemi telah benar-benar menjadi ketakutan Dengan wajah tunduk yang menyembah sambil berkata Ampun Baginda Dengarlah Berkata Baginda kemudian Apakah kau mengenal anak yang duduk di belakang ini? Prabasemi mengangguk Tubuhnya menggigil seperti kedinginan Hamba Tuhanku Kau kenal namanya Hamba Baginda Siapakah dia? Dan dari kesatuan apa dia? Darah Prabasemi seolah berhenti karenanya Namun ia berusaha menjawab Ampun Baginda Namanya Karepet Dari kesatuan hamba pula Wiratam Tama Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya Namun Baginda Namun Baginda menjadi semakin heran melihat sikap Prabasemi Bahkan Karepet pun menjadi geli pula Sehingga untuk sesaat ia dapat melupakan nasibnya sendiri Prabasemi Berkata Baginda pula Dahulu aku menyerahkan anak itu kepadamu Tetapi sekarang anak itu akan aku ambil darimu Prabasemi terkejut mendengar kata-kata Baginda yang tidak disangka-sangka itu Sehingga karenanya Ia bahkan menjadi bingung Sesaat ia menatap wajah Baginda Dan sesaat pula ia memandang wajah Karepet Tumenggung itu baru sadar ketika didengarnya Baginda berkata seterusnya Sejak saat ini Karepet bukan Wiratam Tama lagi Kembali Prabasemi terkejut Tetapi Karepet sudah tidak mampu lagi untuk tersenyum Kepalanya yang lemah itu terkulai tunduk Sedang nafasnya berangsur-angsur menjadi semakin cepat Prabasemi yang kebingungan itu masih belum dapat menangkap maksud Baginda Sehingga tanpa sesadarnya Ia bertanya Kenapa Baginda? Baginda mengerutkan keningnya Dan tiba-tiba Prabasemi menyembah Ampun Baginda Maksud hamba Bagaimana perintah Baginda? Baginda menarik nafas kemudian berkata Prabasemi Kau adalah seorang tumenggung yang kini sedang mendapat beberapa kepercayaan Aku tidak mempersoalkan peristiwa ini Kecuali dengan kau Karena kau adalah pemimpin langsung dari anak muda yang bernama Karepet Sedang kepada kakang patih pun Sama sekali aku tidak memberitahukannya Tetapi sekali lagi dengan janji Apabila seseorang mendengar persoalan ini dari mulutmu Maka bagimu akan segera disediakan tiang gantungan Hati Prabasemi yang tinggal semenir itu Kini telah berkembang kembali Sedikit demi sedikit ia dapat mengurai keadaan Apalagi ketika Baginda berkata Prabasemi Karepet telah berbuat kesalahan terhadap keluarga ku Tiba-tiba Prabasemi seakan bersorak kegirangan Inilah soalnya Jadi bukan dirinya lah yang akan dihadapkan ke tiang gantungan Tetapi agaknya anak yang bernama Karepet itu Karena itu maka Prabasemi itu kini sudah tidak menggigil lagi Meskipun demikian Ia masih mengumpat-umpat di dalam hatinya Demit itu masih juga sempat mengganggu orang Pada saat nyawanya sudah di ujung upun-upun Katanya di dalam hati Dan karena itulah maka tiba-tiba Prabasemi menyahut kata-kata Baginda Dengan jawaban yang tak disangka-sangka oleh Baginda Ampun Baginda Sebenarnya lah demikian Karepet memang mempunyai tabiat kurang baik Sehingga karena itulah ia melakukan perbuatan gila Dengan berbuat demikian Bukankah ia telah menghinakan tidak saja keluarga Baginda Tetapi justru ada demak telah dihinakannya pula Keberaniannya mencuri hati Tuan Putri Merupakan kesalahan yang tak dapat diampuni Karepet itu pun terkejut mendengar kata-kata pemimpinnya itu Sehingga hatinya menjadi semakin berdebar-debar Tetapi Bagindalah yang lebih-lebih terkejut lagi Karena itu sambil mengerutkan keningnya Baginda bertanya Prabasemi Dari mana kau tahu dengan pasti kesalahan karepet atas keluargaku Kini Prabasemi lah yang terkejut bukan alang kepalang Ternyata ia terdorong mengatakan sesuatu yang belum diketahuinya Karena itu kembali dadanya berdebar-debar Sekali ditatapnya karepet yang tertunduk lesu Sekali dipandangnya kaki Baginda Namun akhirnya ia berkata Baginda ampunkan hamba Sebenarnya karepet pernah berkata kepada hamba Memuji-muji Putri Baginda Sesekali ia akan datang ke Kaputren Untuk menemui Putri itu Namun ampun Baginda Hamba sangka karepet hanya berkelakar Dan menghilangkan kejemuannya apabila sedang bertugas Dalam gardu penjagaan di luar istana Karena itulah Ketika Baginda bersabda bahwa karepet telah berbuat kesalahan Atas keluarga Baginda Langsung hamba dapat menebak apa yang telah dilakukannya Darah Baginda serasa mendidih mendengar kata-kata Prabesmi itu Dengan wajah yang merah membara Maka dipandanginya wajah karepet yang tunduk Namun karepet tidak kurang terkejutnya Mendengar pengaduan tumenggung Prabesmi itu Bahkan hampir saja akan menjawabnya Dan mengatakan apa yang terjadi dengan tumenggung Namun kemudian niat itu diurungkannya Apabila ia tak dapat membuktikannya Maka apa yang dikatakannya itu dianggap tidak lebih dari fitnah belaka Karena itu Kembali karepet menundukkan kepalanya Dicobanya memutar otak mencari jawaban Apabila Baginda bertanya kepadanya Tentang kebenaran kata-kata Prabesmi itu Dan sebenarnya lah Baginda itu pun kemudian bertanya Karepet kau dengar kata tumenggung Prabesmi Hamba Baginda Jawab karepet sambil menyembah Apa katamu tentang itu Sebenarnya hamba memang pernah berbuat demikian Baginda Jawaban karepet itu benar-benar tak disangka-sangka oleh tumenggung Prabesmi Ia mengharap karepet akan membantahnya Dan bercerita tentang bermacam-macam persoalan Dengan demikian Tumenggung itu akan dapat membuat Baginda semakin marah Dengan menuduhkan bahwa untuk mengurangi kesalahannya Karepet telah membuat fitnah Tetapi ternyata karepet justru membenarkan kata-katanya Baginda itu pun menjadi heran Kemarahannya yang telah memuncak Tiba-tiba meredah kembali mendengar jawaban itu Meskipun demikian Baginda itu membentaknya Kenapa kau berbuat demikian karepet Baginda Jawab karepet Ampunkan hamba Sebenarnya setelah melihat putri Baginda Hamba menjadi seorang yang tak dapat menilai diri sendiri Sekali-sekali hamba pernah mempercakapkannya Dengan gitu menggung Karena hamba tidak mempunyai orang tua lagi Semenjak ibu hamba meninggal Setelah ayah kebu kenanga meninggal pula Itulah sebabnya Maka hamba hanya dapat mengadu kepada pimpinan hamba Yang hamba anggap sebagai ayah bunda hamba Apalagi kebiasaan gitu menggung Mirip dengan kebiasaan eyang pangeran handaya ningrat almarhum Mengurai rambut Dan menyangkutkan ikat kepala di lehernya Itulah sebabnya Hamba terlalu percaya kepada gitu menggung Dan hamba katakan apa yang tersimpan di hati hamba Tanpa berprasangka Bohong Tiba-tiba tumenggung prabasemi memotong karepet Namun sebelum ia berkata lebih lanjut Disadarinya bahwa dihadapannya Sultan Trenggono Sedang duduk mendengarkan kata-kata karepet itu Karena itulah Maka dengan gugup prabasemi menyembah sambil berkata Ampun tuanku Sultan Trenggono mengerutkan alisnya Ya sebenarnya lah anak yang diambil dari jalan ini Bukanlah anak kebanyakan Ketika karepet menyebut nama kebu kenanga Dan pangeran handaya ningrat Betapa mereka mempunyai perbedaan pandangan Dalam pelbagai persoalan Namun runtuh juga belas kasihan baginda Kepada karepet yang yatim piatu Hampir sejak kanak-kanak Meskipun demikian Anak itu mampu memiliki kekuatan lahir dan batin yang mengagumkan Kini Sultan Trenggono dihadapkan pada suatu masalah yang sangat pelik Akan lebih mudah menghadapi daerah yang memberuntak Daripada persoalan putrinya Maka akhirnya baginda berkata Prabah semi Karepet aku ambil kembali Anak itu akan aku jauhkan dari pusat kerajaan Aku jauhkan sejauhnya dari istana Biarlah ia menjadi pembantu Arya Palindih Dalam tugasnya mengawasi bandar bergota Prabah semi benar-benar terkejut mendengar keputusan itu Seperti juga karepet yang terkejut bukan kepalang Karepet yang telah merasa bahwa umurnya akan tinggal seujung malam itu Tiba-tiba merasa dirinya hidup kembali Karena itu dengan serta merta ia bertiarap di kaki baginda Anak yang aneh itu Yang seakan-akan tidak pernah merasakan sedih dan duka dan kesulitan-kesulitan hidup yang lain Tiba-tiba menangis di bawah kaki baginda Bukan karena ia akan hidup lebih lama lagi Namun terasa olehnya Betapa kasih baginda itu kepadanya Karena itu Justru ketika ia merasakan bahwa sebenarnya budi baginda kepadanya Sejak ia dipungutnya dari tepi-tepi jalan Bukan main besarnya Penyesalannya bertambah-tambah Ia menyesal bahwa ia telah menyebabkan baginda gusar kepadanya Dan ia menyesal bahwa ia telah berbuat suatu kesalahan Yang sangat besar bagi adat kehidupan demak Berbeda dengan tumenggung Prabah semi Tumenggung itu pun terkejut bukan buatan Mendengar keputusan baginda Ternyata karepet itu sama sekali tidak dihukum mati Anak itu hanya sekedar dijauhkan dari istana Alangkah mudahnya Karena itu Maka pada saat-saat yang akan datang Kemungkinan karepet untuk kembali ke demak masih terbuka Tetapi kalau anak itu telah terpenggal lehernya Maka ia baru akan dapat tidur nyenyak Karena itu Betapapun ia takut kepada baginda Dicobanya juga untuk berkata Baginda Apakah hukuman itu sudah cukup adil? Baginda mengerutkan keningnya Kemudian katanya Apakah pertimbanganmu Prabah semi? Baginda Hukuman yang paling pantas bagi pengkhianatannya Adalah hukuman mati Karepet yang sudah duduk kembali Itu pun memandang Prabah semi dengan sudut matanya Ia dapat memahami perasaan tumenggung itu Tetapi karepet sama sekali tidak dapat mengatakan Apakah yang sebenarnya terjadi Antara dirinya dan tumenggung itu Karena itu Yang dapat dilakukan hanyalah mengumpat di dalam hatinya Tetapi ternyata baginda Tidak begitu saja menerima pendapat Prabah semi Dengan penuh pertimbangan Baginda berkata Prabah semi Bukan kesalahan dalam tata hubungan Antara seorang kaula dan seorang raja Seorang prajurit dan seorang panglima Aku sependapat dengan kau Bahwa setiap mengkhianat Harus dihukumati Tetapi karepet tidak berkhianat Ia hanya sekedar melakukan hubungan yang wajar Antara seorang pria dengan wanita Tetapi caranya lah Yang sama sekali tidak wajar Karena itu Maka menjauhkan karepet dari istana Akan berarti menghapuskan setiap kemungkinan karepet berbuat Untuk kedua kalinya Dan apabila ternyata dengan segala cara Maka pengampunan kali ini diapekan Maka aku tidak akan memberinya ampun untuk kedua kalinya Prabah semi itu mengerutkan keningnya Tampaklah betapa ia tidak senang mendengar keputusan Baginda Karena itu sekali lagi diberanikan dirinya berkata Baginda Janganlah menjadi contoh yang memalukan bagi seorang prajurit wira tamtama Hamba akan menderita malu sekali Apabila seseorang mendengarnya Bahwa seorang prajurit wira tamtama Dalam pimpinan praba semi telah melakukan perbuatan terkutuk itu Biarlah ia menjadi contoh bagi para prajurit yang lain Peristiwa ini tak akan dapat dijadikan contoh dalam bentuk apapun praba semi Aku tidak mau Seorang pun mengetahui apa yang telah terjadi Aku tidak akan dapat memberikan alasan yang kuat Kenapa karepet harus dihukum mati Kalau alasan yang sebenarnya aku beritahukan Maka rahasianya akan terbuka Praba semi itu menggigit bibirnya Ketika sekali terpandang mata karepet itu menatapnya Maka kemarahan praba semi tak dapat dikendalikan lagi Dengan garangnya ia menunjuk kepada anak muda itu sambil menggeram Hei karepet Terkutuklah kau sampai anak cucumu Karepet tidak menjawab Dalam keadaan yang demikian itu Maka yang paling baik baginya adalah berdiam diri Bilik itu kemudian dicekam oleh kesenyapan Kesenyapan yang menggelisahkan Baginda itu ternyata sekali lagi harus berpikir dan bertindak bijaksana Kalau ia sama sekali tak mendengarkan permintaan praba semi Maka baginda pun menjadi cemas Jangan-jangan praba semi mempunyai cara sendiri untuk melakukannya Nah bagaimana kah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososoro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya